Intro Oke selamat sore semuanya Kita selama 5 menit lagi Akan kelas untuk digital marketing ya Bapak Ibu semuanya Mungkin mau perkenalan dulu boleh saling chat Kita punya waktu 5 menit ke depan Yang mau say hi silahkan Ini saya lihat ada Bu Vivi nih Halo Bu Vivi Saya juga Selamat sore Bu Ini Pak Soni juga rajin ya ikut kelas ini Bu Ayu Diyah juga Halo Bu Ayu Mas Gustian Halo Bu Apa kabar semuanya sehat-sehat ya Sehat Bu Amin Luar biasa Berbagi ilmu terus kita ya Kapan-kapan Mas Gustian nih harusnya nih Kita panggil untuk jadi Bicara ya Siap-siap Yang lain dari mana aja nih kalau boleh saya tahu Say hi Oke ini ada Pak Ahmad Sadat juga Saya dari Pekanbaru Oh Bu Amelia dari Pekanbaru Oke yang lain Dari Purwokerto Dari mana Bu Purwokerto Oh Purwokerto Oke halo Halo Ini juga ada dari Palu Batu Raja Batu Raja Batu Raja Atau mana Pak Suara yang terus putus Batu Raja Batu Raja Batu Raja tuh dimana tuh Pak Sumatera Selatan Palembang Oh oke Sumatera Selatan Palembang Oke yang lain Dari mana lagi Di Balikpapan BNB Oke Balikpapan Halo semuanya Bogor Ada Ibu Erna Selain Ibu Ayudia Bekasi Pak Abeng Oke Kemudian Ini Ini Pak Arief Prasetyo dari mana Pak Suaranya masih di mute Nggak kedengeran Oke yang lainnya dari mana ini yang lainnya DJ Laundry dari mana nih DJ Laundry nih Sering lihat logonya tapi saya nggak tahu dari mana DJ Laundry gini juga ada Dari Pasuruan Oh oke Oke ini ada Gilang Laundry juga Kedatannya juga sering ya ikut kelas kita Ini Amelia Rosa dari mana nih Amelia Rosa dari Jakarta Terima kasih Bogor Dari Pekanbaru Oh dari Pekanbaru Oke Oke banyak juga dari Pekanbaru Oh ini ada Pak Siswo dari Jatim juga Barusan Ragung Ini Ibu Maria Francisca Ini kayaknya Medan kalau nggak salah ya Bu ya Halo Bu Gimana Medan Iya Medan Bu Eva Sehat-sehat Bu Puji Tuhan sehat Iya kita sehat-sehat selalu ya Bisa saling sharing Sama-sama Ini nanti ada Mas Hermas Mungkin saya akan kasih brief Siapa Mas Hermas Mungkin sudah banyak yang tahu ya Siapa Mas Hermas Hospito Pasti saya yakin sudah banyak yang tahu juga Siapa beliau Beliau memang terkenal jago untuk copywriting Jadi kadang-kadang kita kalau mau buat Jangankan saya aja gitu ya Kalau mau buat sesuatu itu Kadang-kadang ini bahasanya apa ya Bahasa yang menjual gitu ya Maksudnya yang enak Supaya nanti ujung-ujungnya closing gitu ya Nah itu tuh ada tekniknya Nah itu tuh ada tekniknya Nah Mas Hermas ini nih Jago-jago-jago nya Jago closing Nanti jadi hari ini Kita Dapat ilmu dari beliau Seperti apa sih Membuat copywriting yang benar Step by stepnya gitu ya Nanti kalau Bapak Ibu mungkin mau bertanya Silahkan bertanya ya Oke Ini sudah jam 4 Sudah 50 orang juga hari ini yang bergabung Hari ini selamat sore semuanya Salam sejahtera Sehat-sehat selalu semua Terima kasih sudah bergabung di Kelas laundry talk gitu ya Sharing session Hari ini kebetulan pembicaranya adalah Mas Hermas Puspito ya Jadi Bapak Ibu semua Mohon pada saat Kelas di mute Kemudian kalau mau bertanya Boleh raise hand gitu ya Di chat Atau boleh juga Ketik gitu ya di kolom chat Nanti saya akan sebutkan namanya Kemudian Boleh di unmute Mungkin bisa Langsung dengan beliau Sebentar saya cek Mas Hermas sudah masuk atau belum ya Oh ini sudah dihadiri Mas Hermas Halo Oke jadi rulenya nanti Bapak Ibu semua Boleh Jadikan saya co-host Udah jadiin nge-co-host Mas Oke Mas Hermas sudah masuk disini Jadi sebentar kita mulai Nanti mohon yang mau bertanya Atau mau say hi Mungkin kalau selama kelas dibuka Say hi-nya Japri dulu gitu ya Nanti kalau sudah Sharing session-nya sudah selesai Mungkin boleh Saling berteguh sapa Oke Mas Hermas Halo Mas Oke yes Sangat sibuk dan waktunya susah ya Tapi beliau hari ini mau melogarkan waktu Untuk sharing buat Oke Untuk teman-teman semua Kita mulai aja Mas Hermas Ya Untuk hari ini Silahkan Mas Hermas Saya berikan waktunya untuk sharing Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman semuanya Oke Silahkan Mas Hermas Oke baik Terima kasih Bu Eva yang sudah mengundang saya Saya mau menyapa dulu ya Rekar-rekan ya Ini rekar-rekan dari mana saja Boleh ketik di kolom chat Nama Nama laundry-nya juga boleh Dan dari kota mana Biar saya bisa menyapa Rekar-rekan ya Mana rekar-rekan yang Dari jauh Saya mau menyapa Rekar-rekan nama laundry Dan kotanya ya Oke Wah Langsung ketemu dengan teman-teman lama ya Saya sudah lama Nggak ngisi di Asli ya Biasanya ketemunya offline Kalau Medan saya offline Waktu Kapan lagi ya Waktu di Samarinda Juga offline Ya Kalau di Jakarta Sering banget offline Sama rekan-rekan ya Ada yang bilang Makin ganteng Lebih bagus Makin ganteng Kalau makin cantik Bahaya teman-teman ya Oke ya Alright Coba rekan-rekan semua Yang sudah pernah ketemu dengan saya Boleh katakan sudah pernah Yang belum pernah ketemu dengan saya Katakan belum pernah Biar nanti saya kenalan Sama rekan-rekan semua Bu Eva Terima kasih Sudah diundang ke sini ya Saya belum di brief Bu Eva Sampai jam berapa Karena Kalau nggak Di stop Nanti materinya bakal Sampai pagi Satu jam Sesi presentasi Satu jam Sesi presentasi Kemudian After that Q&A Oke Alright Siap Oke Siap Ini belum pernah Sudah pernah Belum pernah Belum pernah Oke Karena banyak yang belum pernah Ijinkan saya Karena baru Karena baru Semua nggak Semua nggak belajar Yang sudah siap dengan catatannya Yang sudah ready untuk belajar Katakan Saya siap Coba Boleh ketik di kolom chat Teman-teman Yang sudah ready Katakan Saya siap Sambil teman-teman chat Saya mau Share slide saya dulu ya Oke Apakah slide saya Sudah masuk Kalau slide saya sudah masuk Boleh Kasih Sudah ya Alright Materi ini saya buat Sedemikian rupa Sehingga ini relevan Untuk semua bisnis Saya ulangi teman-teman Materi ini saya buat Sedemikian rupa Supaya materi ini relevan Untuk semua bisnis Untuk laundry Untuk digital Untuk offline Bisa Jadi saya berdoa Semoga materi ini juga bisa Menolong Anda Secara khusus Buat Anda yang jualan Laundry Jasa Turunan laundrynya Misalnya Anda jualan apa Deterjennya Anda jualan apa Turunan laundrynya Buat bersihin sepatu Bersihin tasnya Atau Anda jualan paket Franchisenya Saya berdoa Semoga materi ini Bisa menolong Dengarkan semua Dan Saya juga akan melihat Durasi waktu saya Semoga enggak Kelewatan ya Sampai jam 5 Dan izinkan saya Perkenalkan diri Saya Hermas Background saya Petis online Saya membangun Beberapa jenis bisnis Yang saya bersyukur sekali Di era PPKM Malah meningkat Saya juga Enggak nyangka ya Di era PPKM Bisnis boleh meningkat Pasukan penjualan Malah makin banyak Doakan bulan depan Saya mau launching Bisnis baru lagi Itu karena kekuatan Copywriting Bahkan Di era PPKM Darurat Profit malah bisa Naik 2-3 kali lipat Kok bisa Mas Hermas Bagaimana caranya Mari kita belajar Sama-sama Saya membangun Berapa jenis bisnis ini Dan Kalau rekan-rekan Ada 3 ilmu wajib Yang harus Anda kuasai Siapkan catatannya Siapkan notes-nya 3 ilmu wajib itu Yang pertama Adalah Ilmu Membesarkan Leads Atau Kalau di dunia offline Namanya traffic generation Kalau di dunia online Namanya leads generation Ilmu yang pertama Adalah leads Memperbesar colom prospek Ilmu yang kedua Adalah Copywriting Conversion Ilmu yang kedua Adalah Copywriting Conversion Ilmu yang ketiga Adalah membangun tim Penjualan Atau kita bangun Faktor kali Ilmu satu Ilmu dua Ilmu tiga Itu adalah ilmu funneling Mau itu offline Mau itu online Itu keduanya powerful Mau Anda berbisus offline Mau Anda berbisus online Ketiganya powerful Apa saja Mas Hermas tadi Leads generation Traffic generation Online offline Yang kedua Teman-teman Anda belajar tentang Copywriting Conversion Bagaimana mengubah Calon membeli menjadi pembeli Dan yang ketiga Belajar tentang membangun Tim penjualan Faktor kali Kalau konteksnya offline Berarti Anda membuka cabang Anda membangun Keagenannya Anda membangun Faktor kalinya Saya membangun Berapa jenis bisnis Jadi online Saya jualan offline juga Doakan Saya mau jualan retail juga Berapa bulan lagi Dan saya mempersiapkan pasukan Justru di era PPKM Justru di era online inilah Beberapa divisi unit kami Malah bertumbuh Saya jualan Supplement Skincare Saya lagi juga mau Prepare jualan madu Saya jualan Produk retail Education Jadi Kalau orang Betawi Bilangnya Apa lo mau Gue ada Karena concern saya Adalah Membangun bisnis Untuk memperbesar income Membantu banyak orang Fokusnya Membangun tip penjualan Bangun tip penjualan Bangun tip penjualan Jadi Kalau rekan-rekan Copywriting Adalah kunci Kalau Anda Ingin membangun Bisnisnya Makin besar Makin besar Jadi gak stagnan Kuncinya adalah Upgrade skill Punya kemampuan Di copywritingnya Saya berdoa Semoga sesi ini Bisa menolong Rekan-rekan semua Ayo kita belajar Oke Sebelum saya Masuk ke dalam Session lebih lanjut Ijinkan saya cerita Pengalaman saya Yang saya alami Di tahun 2018 Saya mengalami Hal yang gak mudah Saat itu Kenapa? Karena partner saya Gak aman Hingga akhirnya Saya lost Saya lost dalam bisnis Tapi saya bersyukur Saya bangkit Saya bangkit Saya membangun bisnis Dan saya menemukan Partner yang baru Dan bertumbuh Sampai sekarang Dan akhirnya Berlipat ganda Saya bangun divisi baru Divisi baru Divisi baru Dan puncaknya Di bulan Juni 2021 kemarin Saya ikut Session yang keren banget Sessionnya Tony Robbins Teman-teman Ada yang pernah tahu Kalau ada yang pernah tahu Boleh ketik di kolom chat Yang pernah dengar Yang pernah hatir Ketik di kolom chat Siapa Tony Robbins? Tony Robbins itu Kalau teman-teman Belum tahu Dia itu gurunya Miririana Gurunya dewa Gurunya Kodeni Gurunya Tungde Semua Ringin Beliau pembicara Selama 30 tahun lebih Beliau menjadi seorang pembicara Entrepreneur Speaker Mungkin ada yang bilang Dia kan cuma jualan Ngomong aja Hei teman-teman Beliau Membangun 150 company Dari membangun Bisnis education Total Opsetnya 62 triliun Per year Gila gak? 62 triliun Per year Yang menarik adalah Waktu saya ikut sessionnya Empat hari Ada satu ilmu Saya ikut sessionnya Zoom Zoom session Empat hari Jam Inggris Saya ikut dari Jam 6 sore Sampai jam Delapan pagi Teman-teman Mungkin Bu Eva tau ya Tony Robbins ya Jam 6 sore Sampai jam delapan pagi Bayangin teman-teman Karena jamnya jam UK Ada 20 ribu orang Hadir dari 129 negara Ada satu ilmu Yang saya mau bagiin Ke teman-teman semua Ilmu itu bisa Mendongkrak Kehidupan kita Omset kita Income kita Ilmu itu Dari 4 hari Adalah Raise The Standard Raise The Standard Apa itu maksudnya Mas Hermes Perhatikan Raise The Standard Artinya apa? Kekuatan Dari sebuah Bisnis Itu akan tergantung Dari si pelakunya Saya ulangi teman-teman Kekuatan dari suatu bisnis Tergantung dari pelakunya Tergantung dari si ownernya Tergantung dari orang Yang menjalankannya Ketika Anda Mengalami stagnansi Jangan-jangan kita yang stagnan Jarang baca buku Jarang ikut belajar Jarang ikut praktek Ikut ke dalam zoom Cuma ikut-ikutan doang Sambil sederan Sambil tiduran Gak mempraktekan Teman-teman Perhatikan baik-baik Apa yang saya alami Perubahan yang saya alami Karena saya belajar Dari Tony Robbins Bahwa Raise the Standard Hal yang paling basic adalah Saya belajar bangun pagi Di era Di era Covid ini Saya enggak bangun pagi Saya paling susah bangun pagi Bangun jam 7 Setengah 7 Jam 8 Pelan-pelan sekarang Bangun jam 5 Setiap hari Setengah 5 Jam 5 Lalu saya baca buku Saya belajar mempraktekan Lalu saya tumpahkan ke seluruh tim saya Dari briefing Copywriting adalah salah satu ilmu yang mahal Ada yang belum pernah Atau ada yang belum pernah teman-teman Saya mau cross-check dulu nih Teman-teman bisa berinteraksi Kalau sudah pernah Katakan sudah Kalau belum Katakan belum Kalau enggak bisa ke everyone Bisa direk Oh belum pernah Belum pernah Saya pernah ikut 2 session Yang pertama Itu 2 hari Yang kedua 2 hari juga sih Yang pertama 11 juta rupiah Yang kedua 11 juta rupiah Copywriting ilmu mahal Kalau Anda ngelihat Banyak orang-orang Mastah-mastah Di dunia Offline Yang mereka jago banget Untuk Mempresentasikan sesuatu Karena mereka belajar ilmu copywriting Copywriting ilmu yang powerful banget Ilmu yang powerful banget Saran saya Setiap materi slide saya Capture Silahkan di-capture Boleh di-capture Saya izinin teman-teman Kalau mau praktek nanti ya Oke mari kita belajar sama-sama Bagaimana sih caranya Dikatakan penjualan Dengan ilmu copywriting Bagaimana ilmu copywriting Itu powerful Untuk bisnis Apapun yang Anda jalankan Mau Anda jualan retail Mau Anda jualan online Turunan Dari laundry-nya Mau Anda jualan jasa laundry-nya Mau Anda bikin Paket franchise-nya Ini relevan banget Mari kita belajar sama-sama Ini dia hasil copywriting Yang saya alami Dari copywriting Teman-teman Satu hari Saya bisa tembus omset 250 juta Bahkan lebih Gak cuma sekali Tapi beberapa kali Saya bisa merayati 300 new reseller Dalam tiga hari Karena kekuatan copywriting Dari satu hari Profit Saya bisa tembus Di atas 50 juta rupiah Dari unit bisnis Yang saya bangun Karena copywriting Itu sangat powerful Untuk membangun Conversion Jadi kalau teman-teman Pengen kencang Di conversion Conversion itu apa sih Mas Conversion itu dari Calon menjadi pembeli Dari orang yang belum pernah beli Orang yang belum transfer Menjadi transfer Nah kita akan bahas Sama-sama Kita akan bahas Sama-sama Bagaimana cara Penerapan materi copywriting Oke Yuk teman-teman Kita belajar Lima teknik powerful Ilmu persuasi Ilmu membuat poster Headline Anatomi promo Dan meramu copywriting Kita belajar Sama-sama Saya berdoa Semoga lima teknik ini Bisa menolong Anda semua Mengupgrade skill Raise the standard Termasuk raise the standard Dari bisnis Yang teman-teman jalankan Karena saya paham Teman-teman Dari rekan-rekan asli Biasanya bukan Bisnis pemula Teman-teman asli Biasanya orang-orang Yang sudah major Yang rajin Untuk ikut belajar Dan saya berdoa Semoga ini juga bisa Mengupgrade Teman-teman makin kencang Amin ya Oke Karena Saya sering banget Sharing di teman-teman asli Rata-rata orang yang handir Itu bukan orang-orang yang pemula Kebanyakan Teman-teman yang handir Adalah orang-orang yang sudah Pernah ikut berapa kali Station Dan tinggal PR-nya adalah Semoga materi ini juga bisa menolong Ya Oke Kita belajar ilmu pertama Ya Siapa yang pernah Belajar ilmu persuasi Coba Saya mau tanya Siapa yang pernah Belajar ilmu persuasi Ya Apa itu mas Ilmu persuasi Ya Persuade Ya Yang belum pernah Katakan belum Yang sudah Katakan sudah Ya Sudah Ada yang sudah Ada yang belum Belum Sudah Ya Oke Sudah Belum Ya Oke Oke Banyakan belum ya Baik Kalau belum saya akan bahas Ya Oke Ya Kalau belum saya akan bahas Alright Ya Nanti kalau mau Banyak dapat materi-materi Saya kasih kontaknya ya Karena Waktu saya terbatas Di beta sampai jam 5 Teman-teman Biar gak kena maghrib ya Dan buka tanya jawab Saya lanjut dulu ya Oke Kita mulai dari yang pertama Ilmu persuasi Apa sih ilmu persuasi Ilmu persuasi itu adalah ilmu Menginfluensi orang Mempengaruhi orang lain Ya Ilmu ini Lahir dari Profesor dokter Robert Chowin Kalau Anda mau tahu Kekuatan dari Seorang Denny Santoso Rico Huang Kodeni Ya Orang-orang hebat di luar sana Mereka punya kekuatan Dari ilmu persuasi Ya Saya belajar Mengeratkan ilmu persuasi Selama 3 tahun Waduh Resultnya beda banget Beda banget Ilmu persuasi Bukan cuma teknik closing Ilmu persuasi Itu ilmu Mempengaruhi orang Jadi pada saat Anda presentasi Kan kalau Anda nih Menawarin paket franchise Laundry gitu ya Menawarin ke agendan reseller Anda kan akan presentasi Bener gak Negosiasi skill Itu baru permukaan Tapi hati Dari negosiasi Negosiasi skill Adalah persuasi Saya ulangi Oh ini ilmu mahal nih Permukaannya Negosiasi skill Tapi hatinya Core-nya Ilmu persuasi Ilmu persuasi Adalah Part dari copywriting Nah Opo Communication skill Intinya Intinya Communication skill Jadi kalau Anda bisa Menguasai Communication skill ini Canggih banget Wah powerful Mau Anda jualan apapun Anda mau jualan apapun Kalau Anda menguasai Ilmu persuasi Karena ini part copywriting Siap belajar Oke ini pada mencatatkan ya Teman-teman pada mencatatkan Karena saya akan cepat nih teman Jadi jangan kaget Saya akan cepat Karena cuma 60 menit Mempengaruhi calon pelanggan Agar membeli moda Kejasa kita Ini yang namanya goal kita Goal dari persuasi Nah persuasi itu Ada 6 poin Tapi saya akan bagikan 3 poin Yang langsung gampang diterapin Saya akan terapin Saya akan sharingin 3 poin Yang teman-teman bisa langsung Kebayang Reciprocity Small commitment Liking Reciprocity Small commitment Liking Nah perhatiin baik-baik Kita belajar trik psikologis yang pertama Kita belajar trik psikologis yang pertama Jadi persuasi itu ilmu psikologis Reciprocity The more you give The more you get Semakin banyak memberi Semakin banyak Anda dapat Ya makanya Kenapa kok Mas Apik suka sharing content di Youtube Bikin drama-drama kolosal Saya suka tuh ya Mas Apik Mbak Livi Itu lucu tuh ya Masakan lucu Kalau saya bilang ya Banyak drama-drama lucu Yang teman-teman tau gak Apa yang dilakukan oleh Mas Apik Mas Apik melakukan Reciprocity Milondri Milondri juga melakukan hal yang sama Reciprocity The more you give The more you get Waktu saya ngobrol dengan Mas Apik Ya Dan beliau cerita Ketika banyak sharing di Youtube Banyak sharing di konten Apapun medianya Ya Maka Impact ke bisnis Itu gak cuma tentang sales Tapi bakal Bakal nemu partner baru Nemu potential partner baru Jadi Kunci Dari kekuatan Main di media online Adalah Ilmu Reciprocity Jadi kalau Anda pengen Punya banyak partner Banyak customer Ya Kekuatannya ada di sini Reciprocity The more you give The more you get Atau hubungan timbal balik Seseorang akan cenderung Mau menjadi pelanggan produk Anda Jika sebelumnya Anda berikan freebie Sama mereka Free sample Free e-book Sesuatu yang gratisan The more you give The more you get Ya Nih Riset Cialdini Profesor Dr. Cialdini Menunjukkan Cara seperti ini Efektif Untuk menjaring pelanggan baru Sebab calon pelanggan Tadi merasa berhutang lebih Karena tadi beri bonus Reciprocity Timbal balik Kita pakai data riset Ya Nah Contohnya apa Mas Hermas Kalau Anda bisnis kursus Kasih free class Madu Kasih free sample Ya E-course Kasih ibu Ya Leah ALP Yang jualannya bahasa Inggris Dia sekarang kasih e-course One class free One day class free Skincare Ya Jualan ini Saya jualan ini semua Madu Kursus Skincare Saya jualin Laundry Kalau Anda jualan laundry Misalnya free jasa cucian Ya Atau misalnya Anda jualan jasa cuci sepatu Kasih satu paket Yang membuat orang Jadi dapat timbal baliknya Reciprocitynya Freebie-nya apa Ya Ini yang namanya Hubungan timbal balik Kalau Anda Ya Emang pengen Bisa punya banyak partner Ya Anda juga bisa melakukan hal yang seterhana Ya Nggak harus kayak Mas Apik Nyiapin semuanya bener-bener Apik gitu ya Nyiapin kontennya Ada back endnya Nyiapin editingnya Anda bisa melakukan hal yang seterhana Ya Nggak harus Anda bisa pakai live dari FB IG live yang paling seterhana Nggak perlu pakai kamera mahal-mahal Kamera handphone juga bisa Ya Karena Mas Apik invest Teman-teman Oh Mas Apik invest Emang dikira murah Bayarnya Jangan salah ya Tapi cua Dia nggak Mas Apik Tapi teman-teman Nggak harus ngikutin Mas Apik Ya Kalau Anda masih pemula Ya Kayak saya teman-teman Ya Waktu saya awal mulai Saya nggak pakai mic condenser Saya pakai mic condenser Saya pakai Tambahan ekstra kamera Tambahan ekstra mic Nggak harus Saya cuma pakai handphone Ya Saya cuma pakai handphone Lumayan Dari Telegram Dapat 3000 friend 3000 subscriber di Telegram Dari Telegram Dapat profit 50 juta Lumayan Kok bisa Mas Hermas Reciprocity Reciprocity Ya Oke Gemas Gemas Yang kedua Pancing dulu dengan small product Small commitment Ilmu psikologis yang kedua Adalah small commitment Oh ini powerful banget Buat teman-teman laundry Ya Trik kedua ini Pancing Pancing dulu Orang-orang yang sebelumnya Menyetujui permintaan kecil Cenderung Menyetujui permintaan yang lebih besar Ya Cobain dulu Dengan paket yang kecilnya Ya Sehingga teman-teman Ya 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 boleh Jadi contoh boleh Tapi kalau Pemula Nggak harus Kalau Mas Apik Kameranya mahal Timnya banyak Kalau Anda timnya belum banyak Saya paham Karena saya kan sering Sama teman-teman laundry Boro-boro Mas Tim editing Ini aja tim yang jagain Belakang meja aja Gota ganti Ya Saya sering denger Curatan emang Nggak mudah Buat saya pribadi Membangun tim itu juga Nggak mudah Ya Apalagi kalau kita Underpaid Ya Tapi nggak apa-apa Teman-teman Saya cuma mau cerita Anda bisa bangun konten Tanpa harus Anda punya tim Tim biarlah yang Mengerjakan di laundry Anda bikin konten media Nggak harus Punya tim yang banyak Tapi kalau Anda sudah punya Goalnya besar Anda sudah well prepared Anda sudah tahu Goalnya mau kemana Anda perlu bangun tim Tapi kalau misalnya Sebentar ya Saya mute dulu ya Oke Jadi Masalah Anda masih pemula Nggak apa-apa Ya Nah lanjut Small commitment Misalnya teman-teman Anda jualan paket skincare Ya Harga 5 juta Start yang 100 ribu Paket McDonald Ya bikin yang aiskrim Paket madu propolis Bikin yang 1 botol 50 ribu Saya bikin hal yang sama nih Madu Paket gamis Bikin yang lebih murah Anda bikin paket franchise Yang 50 juta 100 juta 150 Bikin paket keaginan Yang jauh lebih murah Ya Anda punya paket laundry Yang misalnya Bukan kiloan Gitu ya Anda bisa bikin paket Yang jauh lebih hemat Sehingga Dapat small commitment Ketika dapat small commitment Mereka sudah Terima kasih sama Anda Anda bisa upsell Anda bisa upgrade Ke berbagai macam produk Ya Ke berbagai macam jasa Ya Yang ketiga Yang ketiga adalah Likeness Liking Ya Jadi Kebayang gak teman-teman Ya Tak kenal Maka tak sayang Ya Tak kenal Maka tak sayang Teman-teman Somehow Kita gak perlu Ngangkat branding kita Sebagai owner Dari laundry C-A Owner dari laundry C-B Tapi saya mau cerita Memang Waktu 3-4 tahun lalu Waktu saya ngajar Ilmu ini Ke teman-teman asli Sesi offline Banyak yang bilang Mas kita kan gak perlu Personal branding Betul Setuju Tapi saya mau cerita Ketika Anda Membangun personal branding Anda Pakai hukum suka Dan daya tarik Ketika Anda Ya Jualan Gak perlu Membangun personal branding Tapi ketika Anda Bukan jualan Anda fokusnya mencari Partner baru Anda fokusnya mencari Franchise baru Anda fokusnya mencari Partner untuk Buka cabang baru Pada akhirnya Personal branding Perlu Bu Eva Mas Apik Ya Mas Anto Wiono Ya misalnya Mereka membangun Personal branding Ya Dari mana Dari Medsos Ya Kebayang gak teman-teman Ya Banyak rekan-rekan Dari asli Jago-jago Bawang personal branding Caranya gimana Rutin aja posting di sosmed Ya Kenapa Karena orang suka Orang akan memilih Sama orang yang mereka sukai Yang mereka percayai Ya Makanya Prof. Chalini bilang Kalau prospek sudah kenal baik Dengan reputasi Anda Atau kualitas Anda Maka Follower sekelah Menjadi pelanggan setia Anda Bahkan Merekomendasikan Ya Sosmed efektif Untuk bawa proses ini Makanya Kalau Anda punya sosmed Ya Maksimalkan Manfaatkan Mas Yang mana sosmed yang bagus TikTok kah IG kah MB kah Bebas Teman-teman Bebas Jangan kebanyakan dipikirin Pilih yang mana Tidak mulai-mulai Udah Mulai aja Kalau saya Saya pakai Semua media Ya YouTube TikTok juga TikTok belum ada Kontennya udah ada Followernya Banyak lagi Followernya Konten belum ada Udah ada follower Intinya teman-teman Pakai Semua media Jadi media apa yang bagus Apapun medianya bagus Ya enggak Bagus Kagak praktek Kebanyakan dipikirin Overthinking Nah yuk Siapa yang seperti itu Kebanyakan dipikirin Jadi mana yang bagus mas TikTok kah IG kah EB kah WA kah Telegram kah Nanya terus Bertahun-tahun Ya bertahun-tahun Tidak mulai-mulai Acan Ujungnya apa Kagum sama yang lain Wih keren ya Keren ya Tapi karena kita enggak mulai Mohon maaf Kita cuma bisa kagum sama orang Oke Lanjut Nih Anda rutin sharing di medsos Anda berbagi Mau bagaimanapun teman-teman Memang enggak bisa cepat Saya cuma mau bilang Ini enggak bisa cepat Tapi ketika Anda invest Di waktu Di medsos Anda Anda akan mendapatkan Apa yang Anda Enggak akan kira Ya Jadi powerful banget Nah kita lanjut Part yang kedua Supaya saya bisa masuk Ke part berikutnya ya Agak cepat enggak apa-apa ya Oke Poster copywriting Ya Poster copywriting Nanti saya bikin beberapa case Buat yang laundry Biar teman-teman kebayang Poster digital Wajib pakai ilmu copywriting Ya Saya pernah bagiin ini Di teman-teman Acara laundry yang dikudingan Kalau enggak salah ya Ya Itu juga langsung dibedas Sama satu Iono juga Ya keren Headline Body copy Footer Adalah powerful banget Kalau teman-teman praktekin Ternyata poster Itu harus teman-teman terapkan Untuk apa Ya Untuk membangun Terus level Anda Headline Kelebihan produk Ilustrasi gambar Saya enggak ganti warna-warna Biar Anda fokus ke tulisan Ke wording Call to action CTA Voucher Ini sudah pernah saya bagiin Ke teman-teman asli Ya Harusnya sudah bisa Bisa diterapin Ya Headline Kelebihan produk Ilustrasi gambar Atau social proof Call to action Itu powerful banget Headline Bikin headline yang Ketika orang pertama kali lihat Ya Mereka langsung Wah Tiga detik pertama Bikin yang menarik Ya Bikin orang yang Tercuri perhatiannya Kelebihan Kenapa harus join Paket franchise kami Apa Ya Ilustrasi gambar Social proof Ya Teman-teman jangan coret-coret ya DJ Laundry Tolong jangan coret-coret ya Ya Teman-teman jangan coret-coret Soalnya nanti saya enggak bisa lanjut Ke sesi berikutnya Ya Karena Gambar yang coret-coret Tolong DJ Laundry Tolong dihapus ya Oke Ilustrasi gambar Atau social proof Ya Teman-teman perhatian yang baik-baik Ya Di host Bu Eva Harusnya bisa diting Untuk coret-coretnya ya Ya Hati-hati ya Pak Jangan dimain Anak ya Nanti muncul gambar yang aneh-aneh Nanti bahaya ya Oke lanjut ya Oke Kebayang enggak teman-teman Ya Ya Layani Ya itu namanya social proof Call to action Ya Call to action itu berbicara mengenai apa Ya Jadi Anda bisa menekankan Beli sekarang juga Bukan hubungi ke Kalau Anda konteksnya adalah hubungi ke Itu bukan call to action Itu undangan Ya Silahkan datang ke Monggo datang ke Itu yang namanya undangan Tapi kalau ada perintah Itu namanya CTA Call to action Ya Perintah Supaya apa Supaya teman-teman semua Ya Mendorong si calon pembeli Calon klien kita Closing Ya Itu yang namanya CTA Atau call to action Ya Yang berikutnya voucher Voucher itu untuk membangun conversion Semakin Prelevan vouchernya Ya Makin powerful Ya Tapi Ini bagian poster digital Saya akan bagiin teman-teman Tidak hanya poster digital Tapi juga kata-kata Ya Saya off dulu ya teman-teman Karena belum dihapus sama DJ Laundry Ijin saya Share slide lagi Supaya Terbantu ya Kasian teman-teman Kalau gambarnya penuh dengan corak-coret Ya Teman-teman jangan dicorak-coret ya Oke Alright ya Soalnya materi saya masih banyak Ya Oke lanjut Ya Nah Oke Sekarang kita lanjut Jadi bagaimana step-by-stepnya Ya Nih Buat judul yang menarik Tulis kelebihan produk Kasih ilustrasi foto Social proofnya Buat CTA-nya Kasih gini promonya Teman-teman silahkan di Capture Ya Silahkan di Capture Kalau teman-teman mau belajar Oke Oke sudah ya Saya akan cepat teman-teman Kita masuk ke headline Ya Headline Itu mempengaruhi 70% keberhasilan dari copywriting Saya ulangi 70% Keberhasilan copywriting Anda Ada di headline Kenapa? Headline dipakai di Caption Instagram Headline dipakai di WA Headline dipakai di FB Headline dipakai di Poster Flyer Kalau Anda Benar-benar serius Mau Kencang jago copywriting Anda harus menguasai Headline copywriting Ya Kalau teman-teman Menguasai Headline copywriting Itu powerful banget Teman-teman Anda bisa jago Untuk melakukan Berbagai macam program Ya Karena kunci keberhasilan Ada di mana? Di headline Ya Ingat Tiga detik pertama Adalah momen paling kritis Dimana Anda harus Bersama meyakinkan Si pembaca Ya ingat Tiga detik pertama Itu momen kritis Ya Nah ilmu penting yang wajib Dikuasi pebisnis Online Offline Adalah membuat headline Membuat judul Ya Buat headline-nya Buat judulnya Itu yang membuat Teman-teman powerful Ya Yuk kita pelajari Beberapa contoh Praktis berikut ini Yang bisa teman-teman Langsung praktikin Ya Saya siapkan Tiga belas contoh Tapi supaya teman-teman Gak terlalu banyak Yang dipraktikin Fokus aja ke beberapa Contoh yang bisa teman-teman Langsung praktikin Per hari ini Atau per besok hari Ya Oke Mari kita belajar Keren kan? Iya keren Tapi jangan sampai Cuma keren doang ya mbak Usahakan praktik Ini materi mahal Ya materi mahal Ya Sayang kalau teman-teman Gak praktikin Ya Pokoknya Menang banyak Kalau teman-teman belajar Ya Kalau teman-teman Gak ikutan Rugi Bandar Coba teman-teman Katakan menang banyak Saya melihat Pada stand by Kalau teman-teman Merasa ini bermanfaat Katakan menang banyak Kalau gak ikutan Teman-teman lagi di jalan Atau teman-teman gak itu Rugi Bandar Menang banyak Oke Menang banyak Iya menang banyak Terima kasih Mari kita belajar Urgency Headline Contradiktif Headline Social Proof Headline Penasaran Headline Pertanyaan Dari 13 Headline Yang saya susun Saya siapkan 5 Headline Yang paling mematikan Keren ya Bahasanya copyright Headline ini Paling banyak dipakai Headline ini Paling banyak dipakai Silahkan kita belajar Sama-sama Tujuannya untuk Mempercepat closing Menggunakan keterdesakan Urgency Ya Hanya 3 hari Dapatkan program Kursus terbaik ini Hanya 3 hari Dapatkan paket Free laundry ini Kursus 50 orang Tercepat Dapatkan Apa Mau dapat income Dari rumah Siapa cepat Dia dapat Ini namanya Urgency Headline Ya Jadi kalau teman-teman Mau pakai ini Tinggal contek Cara saya Terapin Urgency Keterdesakan Ya Tunggu dulu Ini materinya Belum sampai ke core nih Masih ada Core materialnya ya Siap-siap nanti Di 20 slide terakhir Nanti siap-siap Ya Bikin kontra Tapi jadi tertarik Menggunakan headline Terbalik Jangan klik link ini Jika tidak ingin Punya berat idea Jangan join Jadi partner kami Jika tidak mau Dapat income Kencang dari rumah Ya Jangan lihat video ini Jika kulit Anda Sudah kencang Jangan lihat video ini Kalau tas dan sepatu Anda Sudah bersih Jualan apa Jasa cuci tas sepatu Ya Jangan join Dengan paket laundry kami Kalau Anda sudah Tajir melintir Baksu luka Ya Kebayang gak Kontradiktif Somehow Ini konversinya gede banget Ya Berikutnya Social proof Gunakan prestasi yang diraih Hanya dalam 30 hari Lebih dari seribu orang Bergabung di Ceritaan Ada lebih dari seribu orang Yang sudah bergabung Jadi member Laundry kami Lebih dari seratus Reseller telah bergabung Jadi reseller kami Ya Kami Setelah membuka Lebih dari sepuluh cabang Kini Laundry kami Membuka peluang franchise Untuk teman-teman semua Di kota mana Ya Social proof Anda perlu kasih prestasi Achievement Supaya apa Trust levelnya tinggi Kepercayaan ratenya tinggi Semakin Anda bisa menjelaskan Social proof Anda Powerful Headline penasaran Tujuannya teman-teman Bikin orang jadi penasaran Gunakan kata-kata yang bikin orang kepo Kepo marketing Ini dia cara cepat menurunkan berat badan Ternyata ini dia rahasia dapat income di rumah Ternyata ini dia Satu rahasia Supaya income dari Laundry Meningkat berkali lipat Mau tau gak jualannya apa Ternyata jualannya deterjen Ternyata jualannya adalah Jasa manajemen apik Laundry Ternyata jualannya adalah Satu rahasia Supaya income Laundry Anda bisa meningkat Jualannya adalah jasa Mi Laundry Training yang diadakan Mi Laundry Asli Ibu ini berhasil membangun Laundry Dengan 8 ilmu ini Alatnya yang diinfo adalah Programnya Cuma modal segini Dapatkan income Anda bisa ngebangun resellernya Ini headline penasaran Kepo marketing Kepo perner Jadi Anda bisa pakai Silahkan di-capture Sudah di-capture Sudah ya Lanjut Berikutnya headline pertanyaan Headline pertanyaan Nah Headline pertanyaan Teman-teman perhatian baik-baik Ini teman-teman bentuknya Asking the question Gunakan pertanyaan Di headline-nya Mau belajar jualan online Plus dapat income langsung Mau belajar Laundry Plus dapat income langsung Tinggal diganti Mau dia tanpa lapar Dengan biaya terjangkau Mau buka jasa Laundry Dengan biaya terjangkau Mau jadi reseller yang jauh jualan Anda misalnya jualan turunan Laundry Mau dapat income Meski belum punya produk Mau punya mesin Laundry Berkualitas dengan harga terjangkau Misalnya Anda jualan apa? Apa sih sekarang mesin Laundry Yang murah terjangkau? Beko ya Atau apa ya Nanti bisa Media Beko Nanti coba Teman-teman eksplorasi sendiri Anda bisa Termasuk Anda yang jualan mesin Laundry Jadi Powerful Anda bisa pakai Copywriting ini Untuk teman-teman Ningkatin konferensi Tapi jangan lupa Jangan lupa Copywriting akan sangat powerful Kalau Anda gabungkan Dengan kekuatan sosial media Leads Anda harus gede Calon prospek Anda harus banyak Kalau prospek Anda belum banyak Anda pakai copywriting Bisa Tapi Konversinya Nggak sebesar Kalau Anda punya kolam yang besar Oke So what next Setelah headline Nah What next Setelah headline Teman-teman Silahkan di capture Saya mau bagiin Beberapa rumus Dan formula Saya nggak bagiin Di ilmu copywriting Tapi saya kasih tambahan ekstra Mau teman-teman Ya Saya mau kasih tambahan File ekstra Buat teman-teman semua Yang ready Yang siap Teman-teman Yuk Teman-teman semua Siapkan Jari buat capture-nya Saya tambahin ekstra Karena Bu Eva minta saya Bahas copywriting Tapi saya tambahin ekstra File Untuk teman-teman semua Bisa belajar Bagaimana Bangun CRM Customer retention Jadi customer relationship Ya management CRM Membangun retention Setelah teman-teman headline Bikin headline Anda perlu belajar Mengubah calon pembeli Menjadi pembeli Susun programnya Teman-teman Ya Sehingga Anda punya Customer retention Ya Seperti apa Ya Oke Perhatikan baik-baik Ya Silahkan di capture Ubah calon pembeli Menjadi pembeli Giving first Sales promo Before after Testimonial Script chatting Bangun relasi Customer retention Recontact Beri surprise Upselling Cross-selling Program promo Brief voucher Membangun basis pelanggan Customer base Pencatatan Bangun pasukan Buat komunitas Tapi tetap ada script chatting Karena script chatting itu Ada di mana Copywriting Ya Jadi teman-teman kebayang Ya Silahkan di capture Ya Ini saya gak bahas disini Nanti kalau Bu Eva bikin materi teknik Closing Kita belajar lagi ya Ini Kenapa saya mau bagiin ini Karena ini relevan Buat teman-teman Laundry Ini relevan Buat teman-teman Ya Saya punya beberapa Contoh slide ini Tentang WA marketing Saya punya contoh Tentang cara Meyakinkan calon pembeli Kalau teman-teman Mau PDF filenya Kalau teman-teman Mau Materi gratis sana Dan bisa Konsultasi gratis Nah ini teman-teman Gak usah khawatir Ya Ada yang mau Filenya teman-teman Saya gak tau nih Ini filenya Boleh di share Apa enggak ya Kalau teman-teman mau filenya Nanti Saya punya file Buat WA marketing Yang bisa teman-teman Ini Kalau teman-teman mau Konsul Bisa WA kesini Nanti saya buka Sesi konsultasi Ya Gak ada jualannya Teman-teman Tenang Saya Gak melakukan jualan Di Sesi konsultasi Ya Teman-teman Kalau misalnya mau Bisa WA kesini Ya Nanti saya kasih link Download Langsung teman-teman WA Tapi saya reply-nya besok ya Soalnya nanti malam Saya ada jadwal Isi seminar Barang Evapora Belajar membangun Tim penjualan Buat teman-teman Yang mau File tentang WA marketing Dan cara Meyakinkan calon pembeli Teman-teman Bisa WA ke 0858 9245 0650 Nanti teman-teman Boleh tanya Konsul tentang Copywriting Silahkan Ya Tapi saya Batasi ya teman-teman Soalnya Saya hari ini Agak Gak mungkin Untuk Baca dan reply semua Tapi kalau Anda Sudah WA Boleh Nanti ya Oke Sudah Sudah di WA Teman-teman Ya sudah Katakan sudah Biasanya bisa Next slide Sudah Sudah ya Oke Sudah di direct message Sudah Oke good Sudah ya Oke Kalau sudah teman-teman Saya lanjut dulu Lanjut Ikan nilai Ikan cucut Kita lanjut Oke Ini dia Materi core Yang akan kita bahas Anatomy copywriting Perhatikan teman-teman Ini adalah materi Yang saya suka banget Dari semua materi Yang paling saya suka Ini dia Kalau di luar sana Ada yang namanya Anatomy tubuh manusia Ya Di sini ada yang namanya Anatomy copywriting Ya Perhatikan teman-teman Ternyata Menyusun kalimat promo Di broadcast way up Di IG Di FB Di medsos yang Anda miliki Ternyata butuh anatomi Apa itu anatomi? Nah ini dia Perhatikan Attention Interest Desire Action Perhatikan baik-baik Ini adalah konsep copywriting Teman-teman boleh di-capture Silahkan Headline Headline Latar belakang Solusi Kelebihan produk Gimic bonus CTA Postscript Ini adalah Anatomy broadcast Yuk silahkan di-capture Saya kasih Saya kasih waktu Nanti file yang di-capture Itu WA marketing Sama cara Cara meyakinkan Calon membeli Tapi kalau teman-teman Materi ini Yang ini di-capture aja Headline Orang tahu Dengan headline Orang tertarik Dengan latar belakang Masalah Solusi kelebihan produk Ketika mereka Udah makin mau Itu karena gimi Actionnya Tembak pakai CTA Tembak pakai Postscript Oke Ayo kita belajar Sama-sama Kita bedah Setajang Silah Sudah siap? Oke Yang sudah siap Let's go Mari kita belajar Headline Mari kita belajar Cara bikin headline Perhatikan teman-teman Saya udah pernah bahas Ini di 4 tahun lalu Waktu saya bahas Asli Teman-teman boleh capture aja Tapi saya gak bahas Ini banyak Saya langsung bahas Ke penerapan Saya langsung bahas Ke penerapan Boleh di-capture Contoh headline Anda bisa pakai Anatomy tadi Mau rahasia Juga jualan online Belajar jualan terlengkap Segera hadir Solusi Paket laundry Dengan apa Anda perlu kasih tau Ini yang namanya Contoh Headline Contoh headline Di Medsos Itu ada disini Headline itu judul Judul Mau di bimbing Punya bis di rumah Mau dapet bisnis Mau dapet tips bisnis Perhatikan baik-baik Kalau teman-teman Ini tujuannya Untuk dapet Kontak database Jadi tujuannya adalah Anda pakai Medsos Untuk Dari headline Kalau Anda Mau jualan apapun Jasa Paket range Apapun Anda bisa grab Leads-nya Dari Medsos Anda Mau itu berbayar Mau itu yang Gratisan bisa Setelah Anda Bikin headline Lalu yang kedua Anda perlu bangun Latar belakang masalah Anda pertama Sudah bikin headline Yang kedua Anda perlu bangun Latar belakang masalah Latar belakang masalah Maksudnya gimana Mas Nih Copywriting Kan udah bikin headline Latar belakang masalahnya apa Misalnya Latar belakang masalahnya Taukah Anda Bahwa saat ini Banyak diantara kita Yang menjadi risalah Beragam produk online Namun terkendali Dalam sekiru jumlah Masalah Fakta membuktikan Bahwa di era saat ini Daya tahan tubuh Menjadi hal yang sangat penting Namun banyak yang belum tahu Bagaimana dikatakan daya tahan tubuh dan tubuh Laundry Masalah Di era PPKM Banyak orang yang kena PHK Dan banyak orang mencari peluang bisnis Tapi mohon maaf Banyak yang terjebak Peluang bisnis laundry Yang tipu-tipu Ini yang lagi ramai kemarin tuh Tau ya teman-teman Dan teman-teman Anda akan kasih solusi Latar belakang masalah Ini Lalu Anda kasih solusi Bagian solusi Kini hadir sebuah program Yang powerful banget Membantu Anda Bisa menjadi seorang bisnis yang Kejualan Jualan madu Beruntung Kini hancur sebuah solusi Meningkatan daya tahan tubuh Dengan solusi herbal madu Yang memiliki banyak kelebihan Untuk peningkatan imun tubuh Jualan laundry Atau paket laundry Beruntung Kini hadir Sebuah peluang franchise Yang proven Terpercaya Terafiliasi dengan Asosiasi Laundry Indonesia Terbukti sudah membantu Banyak orang Membuka cabang laundry Canggih ya Kata-kata copywritingnya Ini kalau ada rekaman Nanti minta gue Eva Kalau ada rekamannya ya Perlu diulang gak teman-teman? Kebayang gak teman-teman? Anda bisa terapin Dari headline Latar belakang masalah Lalu masuk ke Solusi Nanti kita susun jadi satu Kalimatnya Susun jadi satu Ini materi gratisan Yang Yang daging Lalu yang keempat Kasih kelebihan produk Kelebihan produknya Misalnya Kelebihan dari program Akademi Result Dibuangkan langsung oleh praktisi Materi lengkap Satu kali bayar Dapat akus selamanya Madu Sudah teruji klinis Plisis ya Memiliki khasiat Penaikan imun Asli dari madu hutan Proses pembuatannya Higienis Kalau Anda jualan Laundry Atau paket laundry Anda cerita Sudah proven Sudah membuka banyak cabang Menggunakan deterjen yang aman Bahkan dapat sertifikasi dari Kementerian Lenggungan Hidup Kalian memiliki standar Apa Kita punya sertifikasi Apa High repeat order Anda perlu kasih tau nih Kelebihan Dalam kooperatif Anda Perlu Anda bilang Lalu yang kelima Anda bikin gimmick Apa itu gimmick Mas Hermas Anda kan udah bikin headline Latar belakang masalah Solusi Terus Anda kasih tau kelebihan Anda bikin gimmick Bagian gimmick Bikin orang pengen Khusus untuk Anda yang melakukan Pendaftaran hari ini Dapatkan promo khusus Hanya 99 ribu Setelah mendapatkan free materi Khusus untuk Anda yang Misalnya Replay chat Dapatkan promo Kalau Anda laundry tadi Khusus untuk Anda yang pengen Jadi member kami Dapatkan free Dua kali nyuci Seberat berapa kilo Gimmick Bikin orang Pengen Pengen orang langsung Join Jadi member Anda kah Terdaftarkah Jadi Gimmick Gimmick Perkuat dengan CTA Atau call to action Call to action itu apa Mas Hermas? Bikin Orang Langsung Mau Transfer Bikin orang Mau Langsung Transfer Segera klik Yang mau Borusan segera klik Yang mau paketnya Segera klik Khusus untuk 10 pembeli tercepat Siapa cepat dia dapat Kebayang teman-teman Ini adalah Kata-kata call to action Jadi kalau misalnya teman-teman Ingin belajar secara khusus Wah ini powerful sekali Ini powerful banget Kalau Anda Memang Serius gitu ya Untuk belajar Teman-teman ini powerful banget Kami di bootcamp Jadi Session intensif 3 hari belajar copywriting Belajar ini butuh 4 jam Khusus Untuk belajar materi CTA Call to action Ya Emang materinya kita dalemin secara khusus Ya Call to action misalnya Khusus 5 pembeli tercepat Hari ini Akan mendapatkan bonus khusus Dari saya Ya Segera WA ke Jualan madu Mau bonus free ongkir Ya Segera WA ke Ya Jadi kebayang gak teman-teman Ya Sebentar ya Saya off dulu ya Soalnya ada yang coret-coret Teman-teman Ya Mohon jangan dicoret-coret ya Kasian teman-teman yang lain nanti Ya Matanya iritasi Kalau banyak yang coret-coret ya Ya oke Saya masuk Lebih cepat aja ya Gini bonus udah Call to action Ya Ini dia Nah setelah call to action teman-teman Anda bisa bikin postscript Apa itu postscript? Teman-teman ada yang pernah tau postscript? Postcript tuh kayak Anda zaman dulu Bikin surat 4x4 sama dengan 16 Cepat Apa? Sempat tidak sempat Harap dibalas Ya Jadi kebayang gak? Ya Ya bisa kok dari BF Kebayang gak teman-teman? Jadi postscript tuh kayak NB Notabene Ya Pengingat Postcript tuh pengingat teman-teman Ya Pengingat Postcript tuh pengingat Jadi Kalau Anda bikin Copywriting lengkap Pro bonus Hanya berlaku hari ini Mohon maaf Siapa cepat Dia dapat Mau free ongkit Mohon maaf Hanya untuk 10 reply tercepat Itu postscript Pengingat Ya Postcript pengingat Jadi kalau teman-teman Engah Postcript tuh powerful banget Ya Powerful banget Kalau Anda memang Serius Terapin ini powerful sekali Ya Postcript namanya Ya Postcript Nah kita akan coba Contoh Bikin case study Nah ya Kita akan bikin contoh case study Biar teman-teman makin dapat gambaran Di bagian akhir Saya akan kumpulkan semua kalimat copywriting Ya Tapi teman-teman Kita mau bikin case study dari setiap poster yang pakai copywriting Ya Coba teman-teman Bantu saya Kita analisa Ya kita analisa Saya nggak tahu ini siapa Saya cuma ngambil dari Google Disclaimer Saya tidak meng-endorse ya Mohon maaf Saya tidak meng-endorse Jadi ini disclaimer Saya hanya mengambil dari bah Google Ya Oke Ayo teman-teman Apa yang kurang dari poster ini Ada yang bisa bantu saya Nah apa yang kurang Ya Yang bagus dulu Headline-nya ada Bagus Kelebihannya ada Terus sebelah kiri Bagus Ya Dia kasih harga juga Dia kasih inputnya juga Ya Oke Ya Teman-teman ada dua poin Yes Ada dua poin Teman-teman bisa tambahin apa Pertama social proof Misalnya Sudah membuka berapa cabang Ya Betul Belum ada call to action Ya Belum ada call to action Ya Belum ada Apa Urgensinya Hanya untuk Nah Sudah pada jago nih Mata Keren Good Lanjut Nah Ini dia Apa yang kurang Disclaimer ya Saya nggak promo Apa yang kurang Surga pewangi Parfum Kill one laundry Apa yang kurang Ayo Headline-nya Oppo headline-nya Benar nggak balisnya Social proof-nya belum ada Tulis Sudah terjual berapa Botol Supaya bangun Gimik bonusnya nggak ada Yes Hanya untuk yang data Hari ini dapatkan Apa lagi Ayo Ayo Coba bantu saya ya Nggak ada kelebihannya Betul Terima kasih udah direct message Ya Ya Oke Good Ah Cangkih nih teman-teman Bu Eva Udah pada jago nih Bu Eva ya Oke Mantap Nah ini dia Ayo Apa yang kurang Ini poster nih Ini poster Poster di sosmed Headline-nya Raono Paket agen mini Oppo Paket agen mini Dia belum cerita Social proof-nya Dia belum cerita Kelebihannya apa Gimik bonusnya Nggak ada Ya betul Jadi kebayang nggak Teman-teman Nah konten copywriting Versus konten gambar Dua-duanya Saya pakai dua-duanya Ya jadi Kata-kata Sama picture Dibatuhin jadi satu Kelebihan produknya Belum ada Betul Pak Hari Good Ya good Makanya kalau Digita di bootcamp kami Di program bootcamp kami Itu dilatih Analisa dilatih Kalau udah jago Analisanya Ada yang bisa dikit sendiri Ya CTA-nya belum ada Betul Karena dia bukan CTA Bu Maria Dia cuma info dan order Info itu bukan CTA Kalau call to action Khususus Untuk 10 pemberi tercepat Khusus untuk 100 Yang pendaftar pertama Dapatkan Itu namanya CTA Call to action Urgency Good Ya Oke Nanti Yang warning Bentar lagi Sabar Nah Ini Mi Laundry Maaf ya Bu Eva Saya analisa ya Bu Eva Nggak apa-apa ya Diijinin nggak Bu Eva Saya analisa Kalau nggak diijinin Saya nggak lanjut Ada yang berani Boleh Boleh Silakan Boleh Silakan Silakan ya Perhatiin baik-baik Ya Perhatiin baik-baik Ya Ada yang bisa bantu Apa yang Biar makin tajam Saya nggak bilang Biar makin tajam Ya Pembicaranya udah bagus banget Dikasih edifikasi Yes Betul Tuh Bu Eva Social proofnya belum ada Social proof begini Sudah diikuti Enggak Mi Laundry Sudah menyelenggarakan Lebih dari seribu peserta Nah Seribu audiens Sudah mengikuti program Mi Laundry Sehingga Brand Mi Laundry naik Atau brand aslinya naik Ya Si terbatas bagus Itu ngomongin urgency Ya Tambahin ini Bu Eva Tambahin kelebihan Misalnya Practical Gampang dipraktikin Karena kan materinya bagus tuh Pengenalan bahan teknik Itu kan ngomongin benefit Tapi tambahin Ya Ada modul practical Ya Ada latihan di tempat Tambahin tuh kelebihannya Ya Waranti langsung bisa Oh itu langsung tuh Lima poin tuh Apa 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 Gitu Ya Bu Eva Itu bukan saya ya Bu Eva Ini peserta Peserta habis ikut sesu Pada jago Bu Eva Sama-sama Bu Eva Japri nanti saya bantu ya Saya masih buat kompetisi gini ya Kompetisi supaya nanti Dikoreksi terus Boleh Boleh Japri Bu Eva Kalau teman-teman Kalau teman-teman Perhatikan Kalau teman-teman Misalnya Ada bikin poster Ya Ada bikin poster Mau saya bantu evaluasi Bantu analisa Feel free kok teman-teman Japri aja nomor saya yang tadi Ya feel free Teman-teman Japri nomor saya yang tadi Di 0858 Saya buka Sesien konsultasi Tapi enggak Hari ini saya reply Besok saya reply Ya Silahkan Jangan sungkan Saya bantu teman-teman Pokoknya Karena saya bagian juga dari asli Ya Meskipun bukan member Tapi Karena saya sering diundang Feel free Feel free Saya sering banget Menganalisa Tapi Japri-nya Japri ini ya Japri analisa ya Bukan Japri curhat Sudah kemarin Ada orang konsul Bukannya Japri Apa cari curhat Mas Hermas Saya gini-gini Bisnis saya begitu-begini Kalau curhat saya tidak melayani Silahkan Japri nomor WSN Ya Oke Alright Nah Kalau tadi picture Ya Kalau tadi Ada yang Japri Mas Apik Orat asli Mas Apik Orat asli Tapi enggak apa Japri Kalau curhat boleh ya Tapi jangan curhat Tentang yang lain ya Oke Nah Susun semua Jadi satu Susun semua Jadi satu Ya Perhatikan Ya Ini adalah copywriting Headline Taukah Anda Bahwa saat ini banyak Itu adalah latar belakang Masalah Kini hadir sebuah program Yang powerful Itu adalah solusi Berikut ini Ada lima alasan Itu adalah kelebihan Khusus untuk Anda yang melakukan Itu ngomongin gini Dan kerennya lagi Itu ngomongin call to action PS Itu ngomongin adalah Postscript Atau pengingat Ya Keren enggak teman-teman Keren ya Kalau Anda mau bikin Paket laundry Ya Bisa enggak Bikin kayak gini Bisa Yuk Laundry Paket franchise laundry Kita bikin dari headline Saya postscript Perhatikan Mau dapat ekstra income Meskipun Anda sudah pensiun Nah Itu MPP Saya sering ajar di program MPP Saya sering diundang telkom Kepolisian Dan juga di banking Ya Banyak yang nanya Tentang peluang bisnis Nanti saya bisa Bantu teman-teman juga Yang mau nyari Is laundry Mau dapat ekstra income Abis pensiun Taukah Anda Banyak diantara reka-reka Yang baru selesai purna tugas Mencari peluang bisnis Tapi bingung Untuk mencari bisnis Apa yang tepat Yang bisa dikerjakan Untuk pemula Namun Kerennya Kini hadir sebuah program Dan peluang Yang powerful banget Bisa diterapkan Oleh banyak Orang-orang yang Baru saja pensiun Mau Anda pensiun Ataupun misalnya Anda memang mencari bisnis Ini sangat powerful Berikut ini adalah Lima alasan Mengapa Anda Perlu mengetahui Mengenai program Peluang bisnis Pasca pensiun Ya Bis ini adalah bisnis Paket laundry Dairumah Atau paket laundry rumahan Atau misalnya apapun Namanya Satu Tadi apa kelebihannya Menggunakan deterjen terbaik Proven High demand Diperlengkapi dengan Mesin terbaik Di training intensif Waranti sampai Menghasilkan income Dan khusus untuk Anda Yang melakukan Pendaftaran hari ini Dapatkan promo khusus Discount 30% Untuk Instalasi Atau apa Dan kerennya lagi Bagi Lima Yang mendaftar Tercepat Anda akan mendapatkan Extra apa Extra deterjen kah Extra bonus kah Atau extra mesin kah Dan PS Mohon maaf Program ini Hanya kami kotakan Untuk lima orang Di setiap bulannya Kebayang gak teman-teman Mas Hermas Kok cepat banget Bikin copywritingnya Ya karena saya sembilan tahun Bikin copywriting Jadi saya bikin copywriting Merem Headline Solusi Latar belakang Headline Latar belakang masalah Solusi Kelebihan Postscript Gimic Teman-teman Sampai sini kebayang? Coba saya mau tanya nih Kebayang kah? Kebayang kah? Materisnya bermanfaat kah teman-teman? Kalau bermanfaat Kebayang ya Baik Kalau teman-teman kebayang Bu Yanti Jangan dicara-ceret ya Oke Kebayang teman-teman Kalau teman-teman kebayang Bermanfaat ya Sangat ya Puji Tuhan Alhamdulillah Super manfaat Mas Hatik Oke siap Sangat ya Oke Set Alright ya Orange laundry Terkenal Orange laundry Oke Nah Meraci copywriting Berikutnya Sebelum saya tutup Karena jam lima Sudah diingetin Sama Bu Eva Nanti kita buka Tanya-jawab ya Oke Meraci copywriting Formulasi copywriting Agar dongkrak Omset Headline Body copy Technic closing Headline Body copy Technic closing Kalau Anda bisa Menguasai formulasi copywriting ini Beuh Mengemaskan Powerful banget Silahkan di-capture Silahkan di-capture It's okay Bu Yanti Gak apa-apa Headline yang menjual Gunakan beberapa contoh Terapkan di Medsos Atau Whatsapp Body copy Latar belakang Masalah Kelebihan Alasan utama Ilmu persuasi Yang ketiga Technic closing Promo khusus Technic call to action Kenapa harus Transfer sekarang Anda perlu menerapkan Formulasi copywritingnya Agar teman-teman bisa Mendongkrak Anda tinggal praktekin aja Karena powerful banget Kalau Anda bisa terapin Anda mau Apapun Mau Anda jualan deterjen Jasa cuci Apa Cuci sofa Anda mau jualan Mesin laundry Mau beko Media Apapun Mau Anda bikin Paket franchise Kalau Anda menguasai Copywritingnya Tingkat Conversion rate Jauh Lebih Tinggi Saya berdoa Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Karena sudah jam 5 Tapi saya mau tanya nih teman-teman Saya mau tanya Kalau Kalau seandainya Teman-teman Pengen belajar Lebih intens Teman-teman pengen Di mentoring Secara khusus Kita punya program 3 days mentoring Saya lagi di taktokan Sama Bu Eva Bu Eva Nanyain saya Mas Hermas Ada nggak Sesi mentoring intens Yang membantu Rekar-rekan Laundry Bisa ikutan juga Teman-teman asli Bisa ikutan Dan teman-teman Kita lagi mau bikin Semacam charity Kita lagi mau bikin Semacam charity Jadi program ini Kita mau bantu Rekar-rekan semua Dan profit Yang diterima Nanti akan dikembalikan Ke teman-teman asli Programnya 3 hari Saya mau tanya dulu Siapa disini yang pengen Jago copywriting Dibina 3 hari Intens Saya ajarkan Copywritingnya Teknik closingnya Headlinenya Ilmu komunikasinya Saya ajarkan Step by stepnya Kalau banyak yang mau Saya akan kasih programnya Buat teman-teman Dan semua profitnya Saya tadi Tektokan Mas Apik Dengan Bu Eva Nanti profitnya Akan kembali Ke teman-teman asli Karena Saya berdoa Semoga ini bisa Membantu teman-teman asli Kalau ada Anggota dan member Yang membutuhkan Misalnya Oksigen Misalnya apapun Yang dibutuhkan Buat teman-teman Yang lagi Masa isolasi mandiri Kalau banyak yang mau Saya akan Bantu teman-teman semua Di luar Tadi ada konsultasi Teman-teman Tidak usah khawatir Perhatikan Ini adalah hasil Yang saya alami Setelah Beberapa Partner-partner Saya mengikuti Tiga program Program 3 days Intensive program Dan saya mau cerita Kalau Anda Mau belajar Copywriting Saya cuma mau cerita Anda harus Jangan takut salah Upgrade skill Dan harus punya mentor Karena kalau Anda Tidak punya mentor Trial errornya banyak Kenapa Kalau Mas Apik Bisa jago Kayak gitu Mas Apik Sudah pernah ikut Training saya Sudah 6 tahun Yang lalu Bener tidak Mas Apik Bu Eva juga Sudah pernah ikut Session saya 5 tahun yang lalu Dan teman-teman semua Formulasi copywriting Bisa diterapkan Untuk semua Bisnis teman-teman Kalau Anda Pengen jago Copywriting Anda pengen Menaikan omset Dan mau Goalnya cepat terwujud Ijinkan saya Mau sharing Tentang intensif Program mentoringnya Saya mau tanya lagi Teman-teman Ada yang mau belajar Teman-teman Siapa tadi yang ketik Mau Saya mau Bantu teman-teman Asli juga Bu Eva sudah chat Ke saya Mas Yermas Nanti biar profitnya Kita bantu Untuk teman-teman Asli Oke Perhatikan Ini dia Program yang Kita akan bantu Saya sesi zoom 6 juta rupiah Teman-teman Saya belajar untuk Upgrade skill rutin Investasi leher ke atas Powerful banget Sessionnya Tony Robbins Materi Tony Robbins Ilmu communicationnya Saya ambil beberapa Saya taruh di 3D Scam Siap-siap Pokoknya Teman-teman siap-siap Teman-teman perhatikan Baik-baik Kita bikin program 3D Intensive Program Kemarin itu Total 250 orang 250 orang Yang ikut Bootcamp kita Ya Ikut bootcamp kita Bootcampnya teman-teman Session offline Kami tahu Gue Eva tahu Pak Mas Atik tahu 2,5 juta rupiah Kemarin teman-teman asli Ada yang ikutan Yang 1,5 juta rupiah Tapi gak usah khawatir Teman-teman Ratusan ribu Gak perlu mahal-mahal Karena kita Bantu teman-teman semua Dan all profit Akan kami share ke asli All profit Akan kami share ke asli Teman-teman Gak usah khawatir Kita akan bantu teman-teman Ini dia Apa kata alumni Ya ini teman-teman Alumni yang bilang Mudah dimengerti Jadi kita bikin sistematis Mudah dimengerti Biar semua peserta Bisa langsung praktek Dan beberapa orang Langsung cobain Dan langsung Result Mereka langsung Closing Bahkan kemarin Waktu kita bikin bootcamp Yang copywriting Hari kedua Udah ada yang Closing partner Kenapa? Karena kita praktek Dari first day Dari hari pertama Bahkan teman-teman Ada yang terapit copywriting Dari 30 reseller Mereka punya 350 pasukan penjualan Jadi Powerful banget Apa aja yang dipelajari Mas Hermas Kebayang ya teman-teman Untuk properti Bu Gilang Saya Saya berapa kali diundang Di Rewide Rewide sama ERA Materi ini pernah saya bawain disana Hari pertama kita belajar Tengah formula copywriting Tahapan copywriting Bikin headline Hari kedua kita bikin persuasi Teknik WA Membuat poster Lalu yang ketiga kita bikin Amunisi iklan Trick closing Script closing Dan follow up Kita bagiin 3 days Sessionnya memang Kita memang gak buka Bulan September Saya lagi September saya lagi mau launching Banyak bisnis baru Jadi saya gak bikin program September Kita ada lagi 8-10 Oktober Tapi Untuk program Khususus teman-teman asli Kita bikinkan session ekstra Jadi teman-teman gak usah khawatir Sangat bisa Bu Gilang Saya gak cuma Bisnis properti Teman-teman yang lagi Buka franchise yang Di atas 1M pun Possible banget Nah Teman-teman Kalau Anda Mau ikut Intensi program ini Mau di mentoring Secara khusus Teman-teman Saya akan buat Programnya 3 days Kita siapkan scriptnya Dapat digital workbook Latihannya Saya kasih 30 hari Konsultasi di grup Saya kasih bonus Plus program Subsidi UKM Jadi teman-teman Gak usah khawatir Kita buatkan Program buat UKM Ini copywriting Dan powerful closing 3 days Buat teman-teman semua Bu Eva Mas Apik juga tahu Kalau sesi offline Sama kami itu 2,5 juta rupiah Teman-teman harus ikut Yang 2,5 juta rupiah Berapa teman-teman asli Pada ikutan Tapi teman-teman Tidak usah khawatir Kita bikinkan program Yang bantu teman-teman UKM Jadi khusus Teman-teman Yang UKM Teman-teman dapat Harga yang 500 ribuan 590 ribu Dapat 3 days Kalau teman-teman Mau ikutan program Subsidi ini Dan Yang daftar Ke sore ini Nanti Profitnya akan masuk Ke teman-teman asli Teman-teman semua Nanti bisa langsung Daftar ke partner Dan tim kami Teman-teman Tidak usah khawatir Dan saya mau kasih bonus tambahan Ada yang mau bonus tambahan Saya mau kasih 2 Extra session Jadi programnya 5 hari Ya Mau teman-teman Programnya saya bikin 5 hari Jadi tidak cuma 3 workshop Ya Saya kasih tambahan 2 free session Kalau banyak yang mau Teman-teman Saya tambahin 2 extra session Materinya itu Dibuat secara khusus Untuk teman-teman Yang mau belajar WA marketing Buat teman-teman Yang mau belajar Social media Sehingga Anda Tidak cuma jago Copywriting Teman-teman juga belajar Tentang social media Ya Ini dia Ya Sebentar Ya Saya ajarin tentang Bagaimana membangun Powerful personal branding Ya Langsung saya praktekin Teman-teman Teman-teman juga bisa langsung praktekin Powerful personal branding Bagaimana Anda Bisa jago Negosiasi Bagaimana Anda bisa Closing banyak Untuk jualan paket franchise Kita bahas Ya Bukan tanggal Itu tanggalnya After session Powerful personal branding Nanti teman-teman Saya buatkan session ekstra Jadi 3 hari workshop Tambahan 2 Extra session training Ya Lalu teman-teman juga Saya sharingkan Tentang bagaimana Meraih closing dari WA marketing Ya Teman-teman juga akan belajar Ini free Ya 3 days workshop Tambahan 2 Free training Ya Teman-teman Saya juga gak nyangka Ini sessionnya belum kami buka Tapi udah banyak yang daftar Ya Jadi kalau teman-teman mau belajar Jangan sungkan Teman-teman nanti bisa Konsul sama saya Mas kalau yang mau gratisan Boleh gak Boleh nanti konsul aja Ya Kalau teman-teman mau belajar Secara intens 5 days 3 days workshop 2 hari training Ya Teman-teman nanti Bisa langsung WA Ke Partner kami Ya WA ke Mbak Tika Ya 0822 1378 0118 Mintain bonusnya Teman-teman Ya Saya ulangi teman-teman 0822 1378 0118 Ketik daftar Workshop copywriting Saya sudah Tiktokan sama Bu Eva Bu Eva sampaikan Mas kita support Teman-teman asli Nanti profit Dari workshop 3 days ini Teman-teman akan masuk Ke asli Ya Teman-teman Kita pengen bantu Giving back Buat teman-teman komunitas asli Biar nanti Siapa tahu itu bisa bermanfaat Buat Membantu program-program Kalau Ada teman-teman rekarkan Yang butuh Oksigen Atau misalnya Saya lagi banyak Bikin bootcamp yang Profitnya masuk ke Giving back Ya Kayak giveaway Ya Giving back Jadi teman-teman Kalau mau ikutan Dan membantu juga Ya Bisa ikutan program ini 3 days Ya Karena kalau yang di luar Enggak ya Silahkan whatsapp ke Mbak Tika Oke Set Sekarang Saya buka Saya tanya-jawab Saya mau tanya ke Bu Eva Apakah ada berapa lama Untuk durasi Oke Thank you Mas Hermas Sebelum sesi tanya-jawab Thank you Untuk sharingnya hari ini Teman-teman yang mau bertanya Boleh raise hand Sebelum kita sesi tanya-jawab Kita iklan dulu ya Mas Hermas Silahkan Ada Silahkan Mbak Ana dari Izilo Kita ada Mbak Ana dari Izilo Mau ada iklan sedikit Untuk teman-teman Laundry Silahkan Mbak Ana Terima kasih Bu Eva Selamat sore Teman-teman semua Jadi Kalau tadi Mas Hermas sudah menjelaskan Terkait ilmu copywriting Untuk mendongkrak Omset bisnis Bapak dan Ibu Nah mungkin Izilo ini bisa menjadi Salah satu Solusi Bapak dan Ibu juga Untuk bisnis laundrynya Di era digital Sekarang ini ya Pakai Gak perlu berlama-lama lagi Aku akan putarkan video Terkait Izilo Oke Mungkin bisa disaksikan dulu Untuk Aplikasi Izilo itu apa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 di website kita di www.easilo.com atau hubungi WhatsApp admin kita di 0822-61551. Oke, itu aja paling yang mau aku sampaikan terkait EASILO. Aku kembalikan lagi ke Bu Eva. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Ana. Thank you. Jadi teman-teman yang mau bergabung dengan EASILO, silakan hubungi admin EASILO ya. Oke, kita kembali ke sesi tanya-jawab. Bapak-Ibu semuanya, kita punya waktu 45 menit ke depan untuk sesi tanya-jawab mengenai copywriting yang sudah disampaikan oleh Mas Hermas. Tadi sudah ada yang raise hand ya. Tadi Pak Soni jadi raise hand atau enggak nih? Oke, jadi raise hand atau enggak jadi? Bolehlah dicoba. Boleh, oke, silakan. Mas Hermas, salam kenal. Saya dari Soni Asli Riau. Halo, Pak Soni. Ini berhubungan copywriting atau tidak. Saya memperhatikan iklannya... Siapa namanya? Khotman Paris. Mas Soni mukanya enggak kelihatan ya? Kelihatan nih. Halo? Entah, bisa dibantu spotlight Bu Eva? Oke. Belum di spotlight kayaknya. Saya menanyakan, belakangan ini saya lihat ada iklannya Hotman Paris ya, yang mengenai copy kenangan. Iklan seperti itu kira-kira gimana tuh ya? Jadi dia bikin seolah-olah dia ada kasus nih dengan copy kenangan. Saya pun sudah membaca, ini pasti iklan gitu. Pasti, apa namanya, ibaratnya memancing lah orang penasaran gitu kan. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu gimana Mas Hermas? Apakah memang efektif juga dilakukan atau tidak ya? Nah, mungkin pasti jauh. Sudah ada timnya sendiri yang membuat seperti itu gitu kan. Ini materi yang agak advance ya, namanya Mas Soni. Namanya inbound marketing. Inbound marketing itu adalah iklan yang didesain. Iklan yang didesain itu artinya, dia udah bikin scriptnya, dia udah bikin case-nya, dia udah bikin, kalau artis itu udah tahu. Dia kalau lagi turun, pamornya, Mas Soni, untuk dia ngangkat pamornya, dia bikin case. Yang sebenarnya case-nya nanti fiktif, abis itu udah selesai. Tujuannya udah ngangkat, rame, dibahas di media, abis itu dia kasih seeding. Itu namanya materi inbound. Nanti kalau Mas Soni mau belajar inbound, itu nanti aja, konsul free aja. Kayaknya ini kalau dibahas di sini, takutnya agak memikungkan sama peserta yang lain. Itu the next level copywriting. Itu materi NLP inbound, flywheel. Materi agensi 10 tahun yang lalu tuh saya belajar. Inbound, inbound marketing. Jadi inbound marketing itu adalah copywriting yang didesain untuk memunculkan viral, tetapi itu punya dua efek, Mas. Kalau dia bisa mendesain dengan baik, itu efeknya jadi viral yang baik. Tapi kalau misalnya dia target market-nya nggak terima, judulnya jadi distraction marketing. Ujungnya malah jadi nggak baik. Tapi kalau itu jago tim marketing-nya, itu bakal powerful. Kayak nanti malam, Nanti malam Mas Soni, saya tuh ngisi di Evapora. Kalau Mas Salam Mas Soni tahu, Evapora itu adalah teman, partner yang tinggal di Samarinda, dia itu jagoan flywheel, jagoan inbound. Saya nanti malam ngisi jam 8 malu, itu ada 20 ribu orang. Maksudnya 20 ribu orang. Pakai Zoom. Dia pakai aplikasi Zoom yang khusus, webinar. Tapi untuk dapat 20 ribu orang, dia bikin kasus. Dia bikin kasus, dia ngobrol sama Dewa Eka Prayoga, tak tokan sama aku kan, dia bikin case sama Dewa Eka Prayoga untuk bikin masalah. Ah, Dewa percuma funneling. Ah, ini flywheel nggak benar. Ah, bikin kasus Mas rame itu di sosmed itu rame. Lama-lama Evapora naik. Evapora naik, 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 naik. Ujungnya endingnya apa? Ujungnya adalah kasus itu, ujungnya adalah funneling dan flywheel itu jadi satu materi. Ternyata mereka bikin program event organizer. 20 ribu Mas. Jadi kalau bikin event, kemarin satu kali closing, satu malam, 200 juta. Satu malam, 200 juta. Jadi itu powerful sekali. Tapi memang itu harus jago inbound, Mas. Nanti kita bahas ya. Jadi kalau di bahas ini takutnya mendistraksi. Nanti Mas, Jafri Mas, pakai nomor saya tadi ya. Silahkan nanti free console. Ikut class spesial gitu ya. Nggak, nggak. Kalau mau console, free console aja. Silahkan. Oke. Oke. Ada Pak Apik di sini. Pak Apik. Halo Pak Apik. Monggo, Mas Apik. Masih di sini kah Pak Apik. Pak Apik, Pak Apik. Pak Apik, terima dia. Boleh. Lagi tekstit video kayaknya. Pak Apik. Nah, tuh. Oke, Pak Apik. Nah, ini juga bintang tamu nih. Nggak, udah keren tadi Mas Yermas aja. Lagi di mana nih Mas Apik? Oke. Pak Apik. Oke, Mas Yermas. Pak Apik sudah hadir di sini. Jadi, moderator selanjutnya saya serahkan kepada beliau untuk sesi tanya jawab. Gitu ya. Ah, moderatornya Mas Apik mulu, bosan. Biar semakin rame. Ya, semakin rame. Siapa, Pak Apik? Siapa, Pak Apik? Ayo, Mas Apik silahkan. Silahkan, Pak Apik. Silahkan, Pak Apik. Oke, oke. Terima kasih, Ibu Eva. Apa kabar, Mas Apik? Silahkan. Sehat, sehat, sehat. Oke, langsung saya lanjut ya. Pertanyaan sudah mulai banyak. Ini ada Kak Nalin. Ini paling aktif ini. Dari Medan. Kak Nalin, silahkan, silahkan. Langsung tanya dengan Mas Yermas. Di-unlude atau gimana, Mas Apik? Harusnya bisa ambil. Tapi enggak ada Kak Nalin. Kak Nalin atau Kak Maria? Enggak ada. Silahkan. Kak, gue nanti. di Mos Deo kemarin. Pernah ketemu. Oke, silahkan. Saya mau nanya nih, Pak. Mengenai apa tadi? Mengenai ini saya pernah juga kemarin kayak ada seminar gitu dengan aku lupa ya, bawa siapa tapi orang Jakarta. Jadi, tadi kan ada apa tadi? Ada judul, ada latar belakang. Seperti itu kan, Pak? Nah, jadi pertanyaan saya gini. Kan banyak nih masyarakat tidak suka membaca Mbak Nalin, mohon maaf. ke gambar-gambar gitu kan. Suaranya Mbak putus-putus. Jadi, saya juga sudah pernah membuat seperti itu dan apanya file-nya sama saya. Jadi, pernah saya buat dan saya pilihkan, dulu saya bagikan. Nah, jadi saya sering putus-putus ya Mbak Nalin. Maaf. Halo. Boleh dimatikan video kameranya, Mbak? Biar lancar. Silahkan. Mas Apik, suara saya atau Mbak Nalin yang putus-putus? Suaranya Mbak Nalin. Mas Hirpas lancar. Bisa dimatikan. Mas Hirpas lancar. Oke. Bisa dimatikan kameranya mungkin. Halo. Ya, silakan. Oke. Sudah denger ya, Pak? Sudah, aman. Lanjut, lanjut. Jadi, ini Pak. Jadi, kan sebelumnya saya juga ikut pernah kayak kelas. Putus ya, Mbak. Tapi, pas online. Yang bawa. Jadi, dari kemarin ini. Mbak Nalin, boleh ketik di kolom chat aja, Mbak. Ketik di kolom chat aja. Suaranya putus-putus. Iya. Pertanyaannya boleh di chat aja. Kayaknya sinyalnya kurang bagus, Mbak Nalin. Oh, dialihkan aja dulu, Pak. Iya. Ketik di kolom chat ya. Ketik di kolom chat dulu ya. Ucap dulu ya. Oke. Selanjutnya tadi, Bu Maria Francisca Panggaben itu juga medan. Silakan, Bu Maria. Monggo. Selamat sore, Mas Hermas. Selamat sore, Mas Arti. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Maria. Silakan. Maria Francisca dari Asli Sumut. Pertanyaan saya begini, Mas Hermas. Monggo. Ketika kita udah iklan lah nih istilahnya. Akhirnya mulai ada. Nah, selama ini, saya tuh punya prinsip, kalau follow up, closing or blocking. Saya kejar terus gitu. Istilahnya sampai punya jawaban. Artinya kalau memang dia cuma tanya-tanya, ya dia akan mundur. Kalau memang dia serius, dia akan gereget gitu. Itu udah bener apa belum ya? Oke, sebentar ya, Bu Maria ya. Saya mute dulu ya, ada suara yang masuk. Oke, sebentar ya, Bu Maria ya. Jadi, Bu Maria bertanya. Saya ulangi ya, Bu pertanyaan Ibu ya. Oke. Ibu bertanya, kalau saya follow up orang, setelah dari copywriting yang tadi, ada follow up-nya pakai dua cara. Di follow up sampai closing atau blocking. Gitu ya, Bu ya. Jadi, langsung, closing or blocking. Apakah sudah benar? Itu ya, Bu pertanyaan. Iya, Mas, benar. Oke, ya. Apakah benar atau tidak, itu relatif, Bu. Jadi gini, kalau misalnya Ibu punya otority-nya. Ibu punya otority-nya, lips Ibu banyak. Saya pakai itu, Bu, caranya. Saya pakai itu, Bu. Karena saya punya otority-nya, saya lips-nya banyak. Prospek saya banyak. Database follower saya banyak. Memang rada-rada ya. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Saya kalau orang mau join distributor saya, atau mau closing, mau apa enggak? Karena yang daftar sama saya, waiting list, Bu. Tapi pertanyaannya, kalau seandainya case-nya berbeda. Misalnya case-nya ada, karena kan kita umum nih, Bu. Kepeserta umum nih. Kalau misalnya kita pemula, masih early adopter, misalnya kita masih awal, gitu ya. Teknik follow up terbaik adalah pakai tiga, Bu. Jadi yang pertama adalah closing, kan. Yang kedua, tunggu. Jadi dia mungkin belum ada budget-nya. Dia belum ada budget-nya mungkin. Dia belum ada budget-nya, tetap kita follow up aja, Bu. Yang ketiga, kalau saya blocking itu sampai dia bilang tidak. Jadi saya tambahin part yang kedua, Bu Maria. Beda cerita, kalau misalnya Ibu waiting list, Bu, yang mendasar sama Ibu. Kalau waiting list, banyak ya. Kalau saya pakai dua itu, Bu. Kalau balu jujur, Mas Hermas pakai apa? Saya pakai dua, closing atau blocking. Tapi karena saya leads-nya banyak, orang yang mau join, yang mau join workshop aja banyak, yang mau daftar banyak. Tapi kalau teman-teman yang mau daftar distributor banyak, bisa. Tapi kalau buat pemula, saya pakai tiga. Saya closing-kan, atau saya follow up, pakai tunggu. Saya tunggu dia sampai ready. Baru yang ketiga, sampai dia bilang tidak. Kayak gitu, Bu Maria. Semoga membantu. Bu Maria. Saya tidak terlalu sesat lah ya, Mas. Saya tidak bilang sesat, Ibu. Karena kalau di dunia marketing itu tidak ada yang namanya sesat atau tidak. Tergantung dari pelakunya. Tergantung dari brand levelnya. Tergantung dari market segmentnya. Beda. Jadi, relatif. Semua materi marketing itu relatif sekali. Tidak sesat, tapi galak. Galak. Sama-sama, Bu Maria. Kalau saya gitu, Mas Apik. Kalau saya cara tekniknya gitu. Mau, mau, enggak, enggak. Yang mau daftar masak dewa, petik listnya bilang kayak gitu. Tapi itu tidak bisa diterapin untuk semua. Kalau lead-nya, otoritasnya bagus, ya bisa. Tapi kalau memang belum, lebih baik pakai pola yang kedua. Tunggu. Follow up, negotiation. Kalau kayak Mas Apik, ya sudah. Mas Apik kan ngantri. Kalau tidak mau, kalau Mas Apik kan gitu. Ya, nggak? Amin. Amin. Siapa dulu dong gurunya. Ah, iya, iya. Guru PPKN. Suara siapa itu? Suara siapa? Kangen, saya. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman. Raise hand aja. Silahkan, silahkan. Mumpung masih bisa zoom, ya. Ini mumpung bisa, ini. Ini waktu bulio sibuk sekali. Nah, ini ada Satria, Mas Satria dari Saiso Laundry. Boleh, Mas, langsung nanya ke Mas Hermes. Nyalakan aja. Anjut aja, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas B lah. Soalnya saya pernah kasih gratisan gitu, malah mereka nggak respon. Tapi, yang makanya siapa yang ketahui karakter untuk segmen yang terima kasih apa sih, yang marketing apa, teknik copywriting apa yang mengenal untuk segmen ini. Sebentar ya, Pak Satria ya. Ada suara yang masuk, saya bantuinya dulu. Sebentar ya. Oke, Pak. Pertanyaan Pak Satria, saya ulang ya. Pertanyaan Bapak, bagaimana bikin copywriting buat segmen premium? Betul ya, Pak? Betul, betul. Oke, ya. Saya mau cerita ya, Pak. Saya mau cerita sedikit ya. Saya jualan produk dari harga 50 ribu sampai harga 42 juta, Pak. Saya jual produk harga 50 ribu sampai 42 juta. Dan semua copywriting saya sama. Semua copywriting saya sama. Yang membedakan adalah angle-nya, Pak. Angle-nya yang saya bedain. Alurnya sama. Headline sampai post script-nya sama. Headline sama post script-nya sama. Tapi, kalau dia level-nya segmen premium, dia nggak suka gratisan. Dia mempertanyakan. Karena kalau dia premium-premium, dia pasti logic. Logic sense. Kalau menengah ke bawah, dia kasih diskon, cashback, dia suka. Tapi kalau dia menengah ke atas, dia suka dikasih trade-in, Pak. Misalnya ekstra. Saya kalau jual yang paket premium gitu ya, mereka lebih suka dikasih ekstra. Ekstra tambahan, ekstra bonus, ekstra giveback gitu ya. Tapi kalau dikasih bonus, apalagi bonusnya banyak, dia langsung mikir. Karena dia logik. Orang menengah atas logik. Ini dikasih bonus, jangan-jangan kagak laku. Kayak gitu. Tapi polanya sama. Saya dari yang harga 50 ribu sampai harga 42 juta, pola copywriting saya sama. Dari headline sampai post script. Kayak gitu, Pak. Semoga menjawab. Nanti, Pak. Kalau ada pertanyaan, konsul aja nanti di WA. Silvi, silahkan. Amin, itu nanti yang konsul. Teman-teman saya ini. Mas Apik sibuk sekarang. Sibuk. Silahkan, silahkan. Itu Kak Nalin tadi mau nanya lagi. Tapi yang penting, sinyalnya sudah bagus ya, Kak Nalin ya. Silahkan, boleh nanya lagi. Silahkan. Sudah, sudah. Pastikan sinyal oke. Sudah dengar ya. Sudah, sudah dengar. Silahkan, silahkan. Pak Hermas, saya pernah nih buat, ikut pelatihan online juga. Yang pembicaraan dari Jakarta tapi lupa. Jadi, kemarin saya pernah bagi brosur seperti Bapak buat tadi. Misalnya, ada judulnya, adalah terbelakangnya. Dan ini pun masih ada. Saya simpan file-nya seperti itu. Nah, jadi teman-teman bilang sama saya gini. Itu kepanjangan itu. Karena orang nggak suka baca. Lebih suka lihat gambar. Dan saya juga buat pochernya, Pak. Pochernya kemarin di situ kan dia tinggi. Saya buat lebih rendah lagi. Dan saya buat hanya untuk beberapa juga. Tapi, saya keliling nih, Pak. Keliling berapa radius lah saya bagikan. Selama tiga hari. Artinya, sudah banyak brosur yang saya bagikan. Namun itu, nggak tahu lah, Pak. Nggak ada yang datang. Entah memang dibuangnya brosur tadi, nggak tahu. Ataupun juga mempengaruhi kertas. Jadi, kertas memang kemarin yang biasa saya buat. Tapi, full color. Itu yang pertama. Terus, Pak. Saya kan sudah mulai aktif nih buat iklan-iklan lewat WA atau apa gitu. Tapi, masalahnya yang nyimpan WA. WA Laundry hanya sedikit. Jadi, bagaimana kalimat persuasinya untuk mendoktrin konsumen biar menge-step nomor WA Laundry gitu. Terus, yang ketiga. Kemarin ada bilang juga, saya ada mentor nih yang selalu saya percaya gini. Jadi, abang itu bilang sama saya, Dek, nggak usah buat berpromo. Soalnya, nanti harga diri Laundry jadi rendah dianggap konsumen. Katanya seperti itu, Pak. Jadi, apakah benar kalau kita sering-sering buat promo, jadi harga diri Laundry itu jatuh seperti itu. Itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Mbak Nalin, saya bantu jawab ya. Saya nggak tahu siapa membicaranya yang tadi Mbak Nalin bilang. Saya nggak bisa disclaimer juga ya. Tapi, saya butuh contohnya. Pertama, Mbak Nalin masukin social proof nggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah latar belakang dan solusi nggak dimasukin dalam poster, Mbak. Karena kalau latar belakang sama solusi dimasukin dalam poster, kepanjangan. Kepanjangan. Jadi, headline langsung kelebihan aja. Jangan masukin latar belakang sama solusi. Kepanjangan itu. Headline langsung masukin social proof. Jadi, orang langsung tahu headlinenya apa, social proofnya apa. Udah. Jadi, karena itu dimasukin semua, karena kalau yang tadi saya contohin, yang kata-katanya panjang itu bukan di poster. Itu di copywriting. Jadi, words. Di words. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait mengenai WA. Bagaimana caranya mereka terdoktrin. Jangan gitu, Mbak, bahasanya. Bukan mendoktrin. Kita mengedukasi customer. Perhatikan, Mbak Nalin. Orang itu mau. Kita pakai reciprocity. Timbal balik. Orang mau save nomernya, Mbak Nalin, kalau Mbak memberikan sesuatu. Misal, giving apa, free apa, kasih sesuatu yang membuat mereka suka. Karena kita nggak bisa asal nyebar brosur. Push, push. Kalau nyebar brosur itu namanya push, Mbak. Nya, push. WA, ayo Mbak, save dong nomer saya. Itu namanya mendoktrinasi. Orang nggak suka didoktrinasi. Tapi kalau bikin mereka jadi suka dengan Anda. Mbak bikin charity di laundry. Atau misalnya Mbak kasih seribu laundry gratis. Misalnya, Pak, atur sendiri. Itu bikin orang jadi mau save nomer. Yang ketiga, terkait kalau sering-sering promo, nanti dikira nggak laku. Menurut saya pribadi tergantung. Tergantung, karena saya sering promo. Mas Apik sering promo. Bu Eva sering promo. Apakah kita nggak laku? Relatif. Kalau misalnya Mbak mau nanya konsultasi, jangan ke orang yang istilahnya bukan dunia marketing. Atau misalnya bukan dunia laundry juga. Kalau saya boleh saran, nanti Mbak Nalim kalau misalnya mau konsul, feel free, nanti bisa WA. Jangan khawatir. Jadi apakah mitos sering promo itu dikira nggak laku? Promo yang apa dulu, Mbak? Kalau promonya cuci gudang. Cuci gudang, cuci gudang, cuci gudang. Itu nggak laku. Cuci gudang tiap hari. Diskonnya tiap hari. Itu nampaknya nggak laku. Tapi kalau promonya berbeda, thread promo kah, ada voucher kah, atau apa, ya menurut saya itu masih it's okay. Mbak Nalim nanti, kalau pertanyaan nambah, nanti bisa chatri ya. Biar bisa kasih teman-teman juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak Nalim. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Saya sambil menjawab dulu, ini ada yang bertanya tentang asli Bu Vivi Vidiani. Saya jawab dulu ya, Mas Hirmas ya. Bentar ya. Bongo. Ini apa yang saya dengar? Mbak Nalim tadi, terhadap itu punya respon yang baik juga ya, Pak. Soalnya saya daftar asli aja belum ada respon dan belum terhormikasi sudah satu minggu. Padahal iklan poster sudah baik, hanya respon pelayanan kembali cepat. Oke, Bu Vivi dan teman-teman yang lain, banyak yang pengen ukur acaranya asli, webinar atau seminar seperti ini, banyak banget yang pengen gabung asli. Terima kasih banyak antusiasmenya. Saya perlu ngingetin lagi, saya mewakili teman-teman pengurus juga, bahwa karena memang kita ada, data gift, kaos, dan beberapa hal yang ketentuannya tidak bisa di laundry, dan sebagainya. Kalau untuk sertifikat dan kartu member sudah pasti ada, langsung bisa terdetak, tapi kalau untuk kaos memang harus perlu di data. Makanya pendataan kita butuh satu bulan. Jadi kita ada tanggal 1 sampai 10, itu adalah pendataan, tanggal 11 sampai tanggal berapa, 20 itu kalau nggak salah, itu batas untuk setiap cepat dikirim. Jadi kalau Bapak-Ibu daftarnya tidak sesuai jadwal itu, akan dianggapnya bulan berikutnya. Jadi saya perlu menjelaskan itu. Itu yang perlu saya jelaskan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang memang tidak tersampaikan dengan baik, kita juga mohon maaf, tapi saya coba nge-clearkan, meluruskan, agar tidak terjadi salah. Itu ya, Bu. Nah, ini ada Mas Ade, Bubble Clean. Nah, ini orangnya kritis banget. Boleh langsung nanya aja, Mas. Daripada ngetik. Ini kayaknya menarik kalau langsung ngopel dengan Mas Irma. Monggo, silahkan. Silahkan, Mas Ade. Halo, Mas Ade. Halo, Mas Ade. Mohon maaf, Mas. Suaranya kembali. Halo? Mohon maaf, Mas. Suaranya echo. Oke. Oke, sebentar. Halo? Ya, Ma. Tadi kan, saya yang nanya tadi sebelumnya, copywriting versus poster. Oh, ya. Nah, terus tadi jawaban terhadap Mbak Nalin barusan juga, oh, kalau di poster nggak bisa masuk semua? Atau jangan-jangan yang kita evaluasi tadi, gambar-gambar yang ada Imam, ada di Zilo, dan lain-lain tadi, termasuk poster apa enggak? Makanya tadi sih pertanyaannya, ada orang yang tidak suka banyak-banyak baca, akhirnya nonjolin gambar dulu. Nah, itu seperti apa tekniknya? Supaya masuk keduanya. Ya, ya. Ya, terima kasih, Mas Ade. Bagus banget pertanyaan. Jadi, teman-teman kalau poster, karena tadi Mbak Nalin bikin case, dia mau tambahin latar belakang, Mas Ade. Dia tambahin latar belakang, dia tambahin solusi, kalau menurut di arana advertising itu terlalu panjang. Jadi, kalau misalnya poster, copywritingnya sederhana. Headline, langsung dikelebihan sama social proof. Ya, sama CTA. Cukup. Kalau di copywriting, yang butuhnya words, Mas Ade, ya, enggak masalah. Biasanya kita pakai untuk WA. Nah, pertanyaannya mungkin, boleh enggak, Mas, dikombain? Ya, boleh enggak dikombain? Possible, Mas Ade. Jadi, kalau kita, saya biasanya punya angle gini. Ada orang yang sukanya visual. Ada orang yang sukanya ngelihat tulisan. Kalau saya sukanya ngelihat tulisan, Mas. Tapi ada berapa teman-teman saya sukanya visual. Jadi, dia enggak mau ngelihat tulisan, Mas. Dia cuma mau ngelihat headline, berapa yang sudah terjual, gitu, Mas. Atau post-to-action. Jadi, di dunia marketing itu kadang-kadang relatif, Mas Ade. Kita perlu pakai istilahnya TOTE. TOTE itu test-operate, test-action. Test-operate, test-execute. Jadi, saya pun di internal dan beberapa divisi unit, kalau bikin copywriting, saya tes, Mas. Termasuk pada saat posting di Medsos. Apakah words yang powerful atau visual yang powerful. Tapi kalau WA, saya pakai dua-duanya, Mas Ade. Kalau WA, saya pakai dua-duanya. Jadi, kalau Mas Ade menge-copywriting, saya tambahin picture, jadi keduanya. Supaya bisa meng-cover kedua sekmen itu. Dia lebih suka gambar. Atau bisa kalau copywriting, seperti itu, Mas Ade. model Instagram itu yang sejauh apa, bisa menuliskan sesuatu. Kan main gambar biasanya ya. Lebih banyak main gambar, bukan biasanya. Lebih banyak yang main gambar. Tetapi kalau kita mau menuliskan sesuatu, berarti di headline, apa tadi? Kelebihan. Social proof. Social proof. Kalau IG, ini kayak saya ya, Mas Ade ya. Kalau IG, saya itu menggunakan 70% di picture. Jadi, words-nya saya taruh di picture, Mas. Mas Ade kalau mau lihat contoh saya di Hermas Puspito. Words-nya saya taruh di picture, Mas. Words-nya. Caption-nya untuk nguatin picture. Kebalik, kalau di FB, dia words, picture-nya nguatin di words. Jadi, angle-nya beda. Kalau FB, words. Words. Terus, picture menguatkan words. Kalau IG, saya itu picture, caption-nya menguatkan. Jadi, kalau misalnya saya di IG itu, kalau Mas Ade lihat, saya picture, kalimatnya caption-nya paling cuma 3-4 kalimat. Kayak gitu sih. Oke. Semoga mencoba. Dilihat-lihat lagi cuma Mas. Siap, siap. Siap, siap. Yo, sama-sama Mas Ade. Silahkan. Oke. Terima kasih, Mas Hermas. Terima kasih. Terima kasih. Selalu semangat. Ini sampai jam berapa ya, Bu Eva? Bu Eva, Bu Eva. Tolong. Muncul. Iya, sampai Maghrib. Jam Kamis, sebelum jam 6 ya. Mungkin satu pertanyaan lagi, kita close-in. Oke, satu pertanyaan lagi, teman-teman. Silahkan. Yang beruntung bertanya dengan kakaknya, Mas Kusbito. Yang sangat sibuk sekali. Saya boleh kontak lagi nanti jam berapa. Mas, nanti kosong jam berapa. WA lah, WA aja. Drop message aja. Siap. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Yang terakhir, yang terakhir. Monggo, silahkan. Panggilan terakhir, last call, last call. Itu Pak Heri Purnomo ya, Pak. Heri Purnomo ada. Silahkan, Pak. Langsung bertanya aja, Pak. Spesial. Di-unmute dulu mungkin. Pak Heri Purnomo. Pak Heri Purnomo. Kak Nalin. Selamat sore, Pak Api. Selamat sore Selamat sore Pak Heri Saya dari Bandung Promosi saya Saya biasanya menggunakan poster Seperti ini mas Balik mungkin ya Kalau dilihat dari Ada headline ada Social proof ada Kelebihan produk juga ada Gimiknya juga Saya utamakan disini Laundry gratis Terus call to action Dia langsung isi formulir Langsung dipili Laundry gratis Post scriptnya Pengingatnya saya Saya WA setelah dia masuk Saya kasih ucapan selamat Anda sudah tergabung Ini kira-kira yang kurang apanya Udah bagus Pak Udah keren Udah keren Pak Ini memang cukup Menurut saya Cukup efektif Karena saya sebar di Perumahan-perumahan Dimana-mana Ini juga langsung Lakukan action Karena ada Ada diskon 50% Pertama itu loh Mas Karena Bapak Elemennya udah lengkap semua Elemennya udah clear semua Headline Social proof Ada picture CTA Kelebihan tuh lengkap semua Udah lengkap semua Elemennya udah pas Terus yang paling penting Bagi saya mengumpulkan Database Benernya Mas Betul Database Ini dari database Ini juga Ini langsung kesaring Karena dia langsung Tertarik dengan Diskon 50% itu Kalau gak mau Dia mesti ngisi Formular ini Karena dia mau Berapapun cuciannya Saya kasih free 50% cucian pertama Bisa tuh Pak 50% Nanti Setelah Pada saat dia ulang tahun Gratis 5 kilo Ulang tahun kan Setahun sekali Mas Terus Kalau dia 10 kali Nyuci 10 kali nyuci Saya kasih gratis 5 kilo Nah itu Jadi mereka Tergantung Si nota ini juga Notanya saya stempel Suci 10 kali Gratis 5 kilo Jadi Mau gak mau Mereka akan ngumpulin Nota-nota bekas itu Meskipun saya notanya Masih Masih belum Apa Digital Masih manual Tapi Ini cukup efektif Gak harus Pak Gak harus digital Kalau belum ada aplikasinya Pakai yang voucher Itu Gak masalah Saya punya klien Kayak gitu bisa Toko kelontong Juga bisa Pak Jadi Possible Saya sudah Itu ikut Istilahnya Bu Eva Tapi belum Belum tahu caranya Baru dipelajari pelan-pelan Japri Bu Eva Nanti Japri 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 Ya Semoga berapa Pak Sudah cukup Sudah cukup Cuma mungkin Bisa bikin versi-versi yang berbeda Pak Misalnya Versi untuk woman-nya Pak Jadi Versi untuk hari khususnya Pak Jadi bisa bikin Supaya Karena customer itu suka bosen Pak Bisa bikin sesuatu Jadi itu udah oke Pak Saya biasanya Hari khususnya Kalau hari Kamis Gitu Atau Jumat pagi Saya reminder mereka Hari ini hari Jumat Silahkan cuci gratis Alat sholat Mereka bawa Kalau alat sholat Mau kena Sajatah sarung yang kotor Tapi Dia pasti bawa Cucian kotornya Jadi Remindernya Saya tiap minggu Tapi bukan Saya mengiklan Karena ya mengingatkan Silahkan cuci gratis Alat sholat hari ini Teman-teman Jadi Apa yang saya tadi sampaikan Teman-teman Jadi Pak Heri Terapin yang namanya Database Marketing Karena copywriting itu Kuncinya Jadi kalau teman-teman Ada satu slide tadi saya Bilangnya adalah Bagaimana cara Bikin retensi program Copywriting Leads traction Harus masuk ke database Ya Oke Terima kasih Pak Heri Oke Terima kasih Pak Heri Sama-sama Sebentar Pak Heri Pak Heri Tolong di-share lagi Pokernya Karena teman-teman Minta semua Tolong di Deketin lagi Ke kamera Nah Deketin lagi Tolong deketin lagi Nah Silahkan teman-teman Kalau mau foto Nah Tuh di-share Tuh di-group Katanya Oke ya Oke teman-teman Sudah di-foto Ini efektif Sangat efektif ya Pak Ini efektif banget ini Jadi Saya pernah bikin Brosur Hanya kelebihan produk Kayak gitu Tapi efeknya juga Gak ada Tapi ini Langsung saya tembak Ada formulirnya Gitu loh Pak Jadi mau gak Mau dia ngisi formulir Jadi dia ngisi Lalu dapat WA balesan Silahkan Kirim landri Anda Ke landri Sasa landri Dapat langsung Dapat diskon 50% Dan pertama Anda Mereka sangat tertarik Tapi pun Karyawan juga Pak ini apa Gak rugi Gitu Kita memanjang Itu loh Pak Itu Oke gitu Itu pakai ilmu ini Pak Heri tadi Ilmu persuasi tadi Pak Resipositif Jadi hubungan timbal baling Bapak kasih sesuatu ke mereka Mereka kasih lagi sesuatu Dapat database-nya Udah dikit-opi Iya Terus ini juga Saya biasanya Kalau Ada Konsumen Dia membawa Anak kecil Saya kasih kue Pak Saya kasih kue Saya belinya di pabrik Itu kue bagelan Itu Saya belinya di pabrik Cuma 5.000 rupiah Satu bungkus 5.000 rupiah Kalau di toko Udah 12.000 Saya belinya di pabrik Ada banyak Nah kalau konsumen Bawa anak kecil Pasti saya kasih gitu Mereka ingat terus Bisa saya bawa anak kecil Pak Bisa saya bawa anak kecil Pak Iya Oke Kita ke Bandung Pak Ke Bandung ya Langsung ya Langsung berangkat Mas Pak Heri terapin semua tuh Copywriting Ilmu persuasi Terapin semua Pak Heri Mantap Iya ini Makanya saya perlu Dievaluasi Oke Nanti Jafri Pak Nanti kalau butuh Tambahan ekstra Jafri aja Nanti aku support Terima kasih Saya udah Jafri Itu Marketing Pak Siap Nanti aku kirimin Filenya buat Pak Heri Ya Oke Oke Ini masih ada satu Pernanya lagi sebenarnya Masih mau diterima Atau Ditutup Mas Hermas Masih bisa Satu Pernanya lagi Berserah boleh Oke Ini Bu Ayu Dia Silahkan Bu Ayu Dia Bu Ayu Dia sudah Angkat tangan Silahkan Bu Ayu Sore Bu Suaranya kecil Bu Suaranya kecil Bu Ayu suaranya kecil Denger gak Sekarang Kedengger aku Kecil semua Ibu maaf Ibu pakai Mikrofon gak ya Mas Apik Yes Ini clear Oke Selamat sore Mas Herma Saya mau tanya Ada dua pertanyaan Yang agak Mengganggu pemikiran saya Ini sore ini Pertama Kalau misalnya Kita punya segmen Market Yang B dan C Misalnya ya Kayak Saya tuh dulu pernah dikasih tau Bahwa middle class itu Orang kaya yang paling Gak punya duit Sama orang miskin Yang paling kaya Gitu ya Jadi Apa namanya Mau treatment yang Macem-macem Tapi gak mau bayar Banyak Gitu ya Salah gak sih mas Ketika kita misalnya Pakai Apa namanya Strategi marketing Dengan Menjual Prestige Dengan harga yang murah Jadi Image-nya tetap dibikin bagus Dan lain sebagainya Kasannya eksklusif Gitu ya Tapi Harganya sangat Affordable Itu yang pertama Terus yang kedua Selama ini Kami Sangat amat Menghindari Program marketing Yang related To religion Maksudnya Salah satu religion lah Even itu Majority ya Gitu ya Tapi Kita gak mau Apa namanya Ngerempet-ngerempet Kesana Karena takutnya Ya kan Kita kan punya banyak Agama nih Gitu loh Takutnya Kita tuh dianggap Cuman Hanya Pilih satu agama doang Yang agama lain Enggak gitu Itu salah gak sih mas Karena Kok saya ngeliat ya Banyak kompetitor yang Justru Masuk ke celah itu Yang kita gak mau ambil itu Gitu ya Untuk Nyerbu Yang majority tadi Gitu Sementara kita tetap Tetap berprinsip bahwa Kita mau jual Prestige dengan Dengan biaya yang Sangat affordable Karena kita membaca Market kita tadi tuh mas Yang orang kaya Paling miskin Orang miskin Paling kaya Gitu Gimana tuh pendapatnya mas Makasih Oke Good 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 question Ini ngomongin Customer behavior nih Mbak Ayu Nanti japri aja Belajar customer behavior Ini materinya agak beda Soalnya mbak ngomongin Segmen BC Segmen yang agak Besar mungkin teman-teman Ada yang belum tau SIS B dan C Jadi SIS tuh ada A B C D E Ya Karena dulu saya kerja di Marketing Research Mbak Ayu Jadi saya belajar Segmen A A++ A++ BC itu adalah Segmen middle Middle-middle size Middle kebawah Ya Nah Pertanyaannya Apakah bisa Ya Jual Prestige Tapi untuk affordable price Bisa Asal gak lebay Promonya Ya Jadi Prestige itu Biasanya menjual Yang affordable Tapi gak lebay Dia tetap bisa bangun Prestigenya Karena kalau lebay Contohnya kayak Ramayana Ya Itu kan lebay banget Jadi menang bawah sekali Ya Kalau matahari Ya Dia masih affordable Tapi dia tetap masih Dapat prestisnya Jadi possible kok Yang kedua Terkait mengenai tadi Majority Religion Ya Saya kembalikan ke Bu Ayu Karena Saya juga gak melakukan Hal tersebut Ya Jadi Setiap orang punya Yang namanya Kebijakan masing-masing Dan Prinsip masing-masing Jadi Marketing Brand Selling Itu tergantung dari Para pelakunya Setiap orang tuh punya Yang namanya Entity Beda Karakter yang berbeda Goal dan vision yang berbeda Termasuk Brand DNA yang berbeda Ini udah bahasanya Agak luas Memangin customer behavior Dan brand behavior Jadi kalau pertanyaannya Boleh apa enggak Gak masalah Bu Ayu Selama Masih masuk Pemset profitnya Masih bisa bertumbuh Ya jalanin aja Kalau saya Jalanin marketing Saya tutup mata Bu Kaca mata kuda Selama bisa profit Profitnya kencang Bertumbuh di arah PPKM Kenapa kita harus dengerin Apakah tau Kayak gitu Selama kamu menjawab Oke makasih mas Sama-sama Jangan pria aja bu Nanti kalau mau belajar Behavior itu materinya Panjangnya Selama tahun belajar behavior Oke oke Thank you Thank you Ya sama-sama Oke Kayaknya udah cukup ya Teman-teman Saya jadi moderator Juga Tepat ini Seneng saya Gak terlalu lama Semua sudah beres Bersama Mas Hermas Hari ini Semoga teman-teman Dapat banyak inspirasi Dan saya mengulang Pelajaran lagi Banyak pelajaran tadi Wah seren Ini saya gak rugi lah Gak bosan Gak bosan Gak bosan Enggak Karena udah lama Gak dapat refresh Pelajaran kayak tadi Mas ya Oke saya kembalikan lagi Sama Bu Eva Silahkan Bu Eva Oke Thank you Kelas hari ini Sudah selesai Mengenai Copywriting Dan kita akan ada kelas Selanjutnya Minggu depan Tanggal 28 Agustus Dengan Pak Singa Adrian Jadi Bapak-Ibu semua Yang mau ikut kelas Belajar mengenai laundry Dengan Pak Singa Adrian Silahkan mendaftar Di admin Dan hari ini Saya terima kasih Dengan Mas Hermas Yang sudah Yang sudah memberikan Waktunya Pak Apik juga Yang sudah memberikan Waktunya Dan teman-teman yang lain Terima kasih Mohon maaf Bila ada kekurangan Atau ada yang Tidak berkenan Semoga dimaafkan Sehat-sehat selalu Kita foto bareng Silahkan Dibuka kameranya Kita foto bareng Oke bentar ya Oke ada empat slide ya Satu lagi One more Oke ya Oke ya Bapak-Ibu semuanya Thank you Thank you so much Terima kasih Semoga sehat selalu Jaga kesehatan Dan keep in touch ya Thank you so much Thank you thank you Selamat sore semuanya Terima kasih semuanya Sehat selalu Sehat selalu Terima kasih Bu Epa Pak Apik Pak Hermas Terima kasih Oke Terima kasih Sub indo by broth3rmax